Saat kata-kata Zuhye keluar dari mulutnya, hati semua orang bergetar. Zuhye telah menyatakan posisinya di depan semua orang tanpa keraguan. Hanya dengan melihat auranya, orang bisa mengetahui seberapa kuat Zuhye. Bagi seorang ahli yang membuat pernyataan seperti itu, sungguh mengejutkan. Bukan hanya orang lain yang terkejut, Luan juga demikian. Luan memandang Zuhye. Sejujurnya, dia tidak berpikir bahwa itu adalah hubungan bawahan, tapi hubungan kooperatif. Dalam pikirannya, aliansi surgawi sama dengan aliansi hidup dan mati. Semua orang berkumpul untuk bekerja sama, tapi dia adalah master aliansi. Zuhye telah mengajarinya prinsip pengisian bahan bakar dan teknik pengisian bahan bakar. Meskipun Zuhye hampir membunuh Yangmu dan dirinya sendiri, itu adalah kesalahan yang tidak disengaja. Masalahnya telah berlalu, dan Luan masih sangat menghormati Zuhye. Namun, karena Zuhye mengatakan ini di depan semua orang, Luan tidak mau mengatakan apapun. Moche memandang Luan dan berkata, saya bertanya-tanya, mengapa aliansi master Lu mendirikan aliansi surgawi? Pertanyaan Moche membuat hati semua orang bergetar. Memang benar, semua orang khawatir. Lagi pula, dengan Celestial Alliance, kekuatan Luan akan terlalu kuat. Terlebih lagi, itu adalah kekuatan yang dapat dimobilisasi kapan saja. Mustahil bagi semua orang untuk tidak merasa terancam. Untuk melawan binatang aneh dan melindungi manusia semaksimal mungkin, kata Luan. Meskipun Luan menjawab dengan jujur, orang-orang yang hadir sulit mempercayainya. Lagi pula, pada titik ini, tidak ada seorang pun yang mudah mempercayai siapapun. Tidak mungkin mereka tidak waspada. Huang Ding berbicara lagi dan berkata, kalau begitu, mengapa aliansi surgawi tidak bergabung dengan aliansi sekte kita? Dengan cara ini kerjasama akan lebih nyaman dan mudah untuk dikomunikasikan. Tidak. Sebelum Luan dapat berbicara, Zuhye berinisiatif mengatakan, klan kami bersedia berkumpul bersama, bukan karena aliansi Master Lu, tetapi karena semoku. Aliansi Master Lu dan Putri Yao mewakili semoku, jadi kami bersedia bergabung dengan aliansi surgawi. Kami hanya akan mendengarkan perintah aliansi Master Lu dan Putri Yao. Semua orang menarik nafas dalam-dalam dan saling memandang dengan canggung. Kata-kata Zuhye sangat lugas, menghilangkan kekhawatiran banyak orang. Memang benar, semua klan ini adalah klan dari sebelum era kuno ke-8. Itu normal bagi mereka untuk mengikuti jejak semoku, seperti hubungan antara klan Hachiko dan sekte tersebut. Namun sayang sekali banyak orang yang ingin mempelajari formasi Arrai Futeng. Mereka akhirnya mengerti dari mana Arrai Roh pertahanan kota es dan api yang kuat berasal, dan mengapaluan memiliki Arrai Roh yang begitu kuat sehingga dia mampu menghancurkan sekte enam jalan dalam kompetisi. Jika mereka bisa bekerja sama, mereka mungkin bisa mempelajari sesuatu. Jika itu masalahnya, maka kami tidak akan memaksamu, kata Huang Ding sambil tersenyum. Saya harap kita akan memiliki kesempatan untuk bekerja sama di masa depan. Bagus. Zuhye menganggup dan berkata, jika ada kesempatan, itu adalah kehormatan bagi saya. Semua orang memandang Zuhye. Entah kenapa, semua orang merasa orang ini sangat berbeda dari orang lain yang hadir. Ini bukan hanya soal ras, tapi juga soal temperamen. Zuhye sedang duduk dengan sangat tegak. Postur dan etiketnya jelas jauh lebih khusus dibandingkan yang lain. Mungkinkah, ini adalah gaya manusia sebelum delapan saman kuno? Sekarang semua orang sudah mengenal Zuhye, langkah selanjutnya adalah mendiskusikan tindakan selanjutnya. Namun, saat Huang Ding hendak angkat bicara, Warski yang biasanya pendiam tiba-tiba angkat bicara. Saya memiliki sesuatu yang saya tidak mengerti dan ingin menanyakannya pada Master Alliance Lu, kata Warski dengan suara yang dalam. Semua orang tercengang, jelas tidak mengharapkan Warski untuk berbicara. Mereka melihat ke arah Warski, lalu ke Luan. Luan memandang Warski dan berkata, tolong bicara. Saat kita melawan naga, kita berempat semuanya hadir. Bagaimana aliansi Master Lu menangkap Juenian? Warski bertanya dengan suara yang jelas. Begitu pertanyaan ini keluar, hati semua orang menegang. Itu benar, banyak orang telah menyadari hal ini sebelumnya, namun tidak satupun dari mereka yang bertanya. Banyak orang mengira itu adalah pakar lain dari Celestial Union, tetapi sekarang tampaknya ada kemungkinan lain. Namun, jawaban Luan sangat kabur. Dia dengan tenang berkata, temanku membantu. Teman, jelas sekali bahwa Luan tidak ingin mengungkapkan informasi spesifik apapun. Namun, kata teman, saja tidak cukup untuk menentukan apapun. Lagipula, ada dua ahli wanita di sisi Luan. Siapa yang tahu kalau mereka adalah anggota Celestial Union? Semuanya, mari kita bahas apa yang harus dilakukan selanjutnya. Huang Ding menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan keras, keberadaan Sekte Guangyu dan Sekte Api Karma tidak diketahui. Kita harus menemukan mereka untuk mencegah masalah di masa depan. Kita bahkan dapat menghentikan semua operasi melawan binatang mistik. Semua orang mengangguk setuju. Kedua Sekte ini merupakan ancaman yang lebih besar bagi aliansi daripada binatang mistik. Juga, mulai hari ini dan seterusnya, saya menyarankan agar semua Sekte menyelidiki identitas semua anggotanya untuk mencegah mata-mata dari Sekte Api Karma dan Sekte Guangyu. Huang Ding melanjutkan, Sekte Api Karma memiliki jaringan yang luas. Setiap orang harus berhati-hati dan jangan lengah. Semua orang mengangguk lagi. Bahkan Sekte Guangyu dapat menghasilkan fangsuan. Sekte Api Karma memiliki kemampuan untuk melakukannya. Bagaimanapun, ada banyak pengikut Buddha di Sekte tersebut. Masing-masing dari mereka harus diperhatikan dengan cermat. Jika ada Sekte yang dapat memberikan informasi tentang Sekte Guangyu dan Sekte Api Karma, saya rasa aliansi dapat memberikan penghargaan kepada mereka, kata Moche Serius. Atau berikan rencana brilian untuk memancing mereka keluar. Selanjutnya, semua orang mendiskusikan cara menemukan kedua Sekte tersebut. Pertemuan ini tidak lama dan tidak singkat. Setelah beberapa saat, semua orang bubar. Sebenarnya semua orang ingin melanjutkan diskusi. Namun, banyak dari mereka yang terluka, terutama empat anggota terkuat Sekte tersebut. Mereka harus dirawat sesegera mungkin. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Delapan Benua Kuno Di Dalam Pegunungan Naga Penentang Surga Raja Naga Penentang Surga bercokol di lembah. Tubuhnya yang besar memenuhi seluruh pegunungan. Nafas naganya bergema di seluruh pegunungan. Auranya yang kuat sangat menakjubkan. Namun, Raja Naga Penentang Surga tidak beristirahat. Sebaliknya, dia sangat cemas. Operasi hari ini terkait dengan tulang Naga Raja. Jika dia bisa mendapatkan tulang Naga Raja, kekuatannya akan meningkat pesat. Dia pertama-tama akan menyatukan Azure Dragon. Kemudian, dia akan menyatukan semua naga dan menjadi Raja Megalosaurus yang baru. Mimpi indahnya dan kekhawatirannya terjadi pada saat yang bersamaan. Kekhawatirannya membuatnya cemas. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Bintang berkelap-kelip di langit. Setelah Raja Naga Penentang Surga menunggu lama, rangkaian transmisi besar akhirnya menyala di lembah. Tubuh Raja Naga Penentang Surga bergetar. Tubuh besarnya segera bergerak dan terbang ke angkasa. Dia tiba di depan barisan transmisi dan menunggu dengan penuh harap. Jika dia tidak melihat Luan, rencananya adalah menunggu sampai fajar. Namun, karena susunan transmisi muncul begitu cepat, dia pasti melihat Luan berhasil. Namun, segalanya tidak berjalan sesuai keinginannya. Tiga benda besar terbang keluar dari barisan. Yang mengejutkan Raja Naga Penentang Surga adalah ketiga Megalosaurus terluka parah. Tubuh ketiga Megalosaurus setinggi 4.000 kaki berlumuran darah. Ada banyak luka berdarah, dan beberapa di antaranya bahkan mengerikan. Raja Naga Penentang Surga terkejut saat melihat ini. Dia segera bertanya, apa yang terjadi? Apa yang telah terjadi? Di antara ketiga Megalosaurus, salah satunya dalam kondisi lebih baik, dia memandang Raja Naga Penentang Surga dan memberitahunya apa yang terjadi malam ini dengan suara lemah. Ketika Raja Naga Penentang Surga mendengar bahwa dia tidak melihat Luan dan total 18 manusia telah menyerang Naga, dia sangat terkejut dan marah. Informasinya salah. Mereka hampir membunuh tiga pembantu pentingnya. Berengsek. Beraninya Sekte Apikarma. Mereka berani menyakiti kita. Raja Naga Penentang Surga meraung. Kita harus menemukannya dan memotongnya menjadi beberapa bagian. Kemudian, Raja Naga Penentang Surga segera berkata kepada ketiga Megalosaurus, kembali ke kolam naga dan istirahat. Jangan memikirkan hal lain. Menyembuhkan lukamu adalah hal yang paling penting. Ketiga Megalosaurus merespons dan mengaktifkan susunan transmisi untuk pergi. Kolam naga tidak ada di benua itu. Itu berada di wilayah Naga Penentang Surga di Laut Selatan Kedua. Setelah ketiga Megalosaurus pergi, Raja Naga Penentang Surga masih sangat marah. Dia tidak pernah menyangka hasil akhirnya akan seperti ini. Wajahnya sangat jelek. Sementara itu, di Persatuan Es dan Api Delapan Benua Kuno. Setelah Luan dan Liu Yi kembali ke Persatuan Es dan Api, Liu Yi tidak mengatakan apa-apa. Hal pertama yang dia katakan kepada Luan adalah, sebarkan berita tentang aksi naga penentang surga malam ini. Kamu harus memberi tahu semua naga. 2592 Mendengar perkataan Liu Yi, Luan dan ke-6 gadis di ruangan itu terkejut. Maksudmu, membiarkan para naga mengalami lebih banyak perselisihan internal? Luan bertanya dengan ragu. Itu benar. Wajah Liu Yi sangat dingin, jelas bahwa masalah malam ini membuatnya sangat marah. Naga bersatu melawan orang luar, tetapi perselisihan internal mereka juga yang paling kejam. Cara untuk membuat naga menderita kerugian besar adalah dengan memikat mereka ke dalam perselisihan internal. Kami tidak hanya harus menyebarkan berita bahwa para naga sedang bergerak, kami juga harus mengatakan bahwa Anda telah ditangkap oleh para naga. Selanjutnya, pemurnian tulang naga kaisar akan memakan waktu 10 hari. Setelah 10 hari, itu tidak akan bisa dihentikan. Kita harus menyebarkan air kotor sebanyak-banyaknya, sebanyak yang kita bisa. Mendengar kata-kata Liu Yi, ke-6 gadis itu menarik napas dalam-dalam. Dari nada suaranya, orang bisa tahu betapa marahnya dia. Namun, bukan hanya Liu Yi yang marah, ke-6 gadis itu juga marah, jadi mereka semua mengangguk setuju. Satu-satunya orang yang berhati lembut adalah Luan, karena jika naga memiliki terlalu banyak perselisihan internal, akan lebih sulit lagi untuk membentuk formasi. Lagi pula, dia telah menjanjikan delapan naga kuning. Namun, mengingat situasi saat ini, dia tidak keberatan dan mengangguk. Oke, kami akan melakukan apa yang Anda katakan. Apa berikutnya? Yangmu memandang Liu Yi dan bertanya, apakah ada hal lain yang perlu kita lakukan? Liu Yi tahu bahwa Yangmu bertanya tentang sekte tersebut, sekte Guangyu dan sekte api karma, jadi dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, jika mereka ingin bersembunyi, akan sangat sulit menemukan mereka, dan mereka akan jatuh ke dalam sebuah jebakan. Sasaran mereka adalah kita, cepat atau lambat mereka akan berinisiatif menyerang, kita tidak perlu cemas, yang terbaik adalah siap bertarung kapan saja. Saat dia mengatakan itu, Liu Yi memandang Luan dan berkata, suamiku, apakah kamu masih ingin keluar dan berlatih? Melihat mata Liu Yi yang khawatir, Luan ragu-ragu sebelum mengangguk dan berkata, Hati ketujuh gadis itu menegang, setelah apa yang terjadi malam ini, bagaimana mereka bisa tenang? Namun, Luan tidak akan membiarkan dirinya bersembunyi hanya karena masalah ini. Dia tidak akan membiarkan dirinya mengendur bahkan untuk sesaat pun. Dia sudah membuang banyak waktu untuk berpartisipasi dalam operasi malam ini. Dia ingin pergi sekarang untuk berlatih di luar. Rasa sakit di hatinya tidak pernah hilang, dan rasa hausnya akan kekuasaan semakin kuat. Aku akan pergi sekarang. Luan memandang ketujuh gadis itu dan berkata dengan lembut, Aku akan kembali dalam tujuh hari. Kamu tidak perlu khawatir. Dengan itu, Luan mengangkat tangannya untuk mengaktifkan formasi teleportasi. Ketujuh wanita itu merasa cemas saat melihat Luan hendak pergi, tapi mereka tahu betul bahwa mereka tidak bisa menghentikannya. Namun, pada saat ini, perubahan mendadak terjadi. Ledakan. Seluruh ruang bawah tanah bergetar hebat, dan bahkan bangunan di dalam formasi pertahanan pun bergetar hebat. Kekuatan mengerikan itu bahkan melemahkan formasi, dan berada di ambang kehancuran. Retakan bahkan muncul di sana. Semua orang dalam barisan gemetar dan bergegas keluar gedung untuk melihat ke langit. Bahkan Yue Rong, yang menjaga tempat ini, bereaksi dengan cara yang sama. Dia langsung terbangun dari kebodohannya dan bergegas ke tengah, berdiri di titik tertinggi di depan Luan dan yang lainnya. Seberapa kuatka orang yang bisa menghancurkan susunan ini? Semua orang memandang dengan serius pada orang yang berdiri di atas formasi, dan orang di atas formasi juga memandang ke bawah ke arah mereka. Akhirnya aku menemukanmu, katanya sambil menarik nafas dalam-dalam. Kamu benar-benar tahu cara bersembunyi. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Setengah jam Z telah berlalu, dan hari ini adalah tanggal 25 bulan ke-9. Sudah tiga bulan sejak Fuyu dikurung di gerbang kebangkitan. Dalam tiga bulan ini, Fuyu belum mengambil satu langkah pun keluar dari gerbang kebangkitan, menahan siksaan dari gerbang kebangkitan. Dalam tiga bulan ini, tidak ada seorang pun di klan Fuyu yang tidak mengalami depresi. Fuyu adalah tuan muda klan mereka, dan eksistensi yang mereka hormati dari lubuk hati mereka. Sekarang dia telah jatuh ke dalam keadaan seperti itu, bagaimana mereka bisa bahagia? Bagi orang yang angkuh dan riang seperti tuan muda klan mereka hingga jatuh ke kondisi seperti itu karena seorang pria, sulit bagi mereka untuk menerimanya. Mereka lebih suka tuan muda klan mereka bersama Gao Zanxing atau tuan klan Li Li Wu Huo. Di mata mereka, kedua orang ini jauh lebih kuat dari Luan. Sejak insiden tuan muda klan, Gao Zanxing dan Li Wu Huo pergi ke Gunung Dewa Langit untuk memohon kepada Fuyu. Meski sama-sama gagal, setidaknya keduanya punya keberanian untuk melawan perintah dewa demi Fuyu. Dan selama ini, kemana saja Luan. Di masa lalu, dia telah memikirkan cara untuk mendekati klan Fu, dan ketika dia meminta Fuyu untuk menikah, seolah-olah dia tidak peduli dengan hidupnya. Bagaimana dengan sekarang? Awalnya, anggota klan Fu memiliki kesan yang baik terhadap Luan, tetapi karena kejadian ini, kesan baik mereka terhadap Fuyu menghilang sekali lagi, dan permusuhan yang sangat besar pun muncul. Namun, dewa membuat pengecualian untuk klan Fu. Setiap bulan, klan Fu akan diberi kesempatan untuk berkunjung, tetapi hanya satu orang yang dapat berkunjung dalam satu waktu. Kunjungan pertama adalah ke ayah Fuyu, Fuyang. Kunjungan kedua adalah menemui ibunya, Fu Meng. Kunjungan ketiga adalah ke Fuyang. Pada kunjungan tersebut, gerbang kebangkitan masih belum bisa dibuka. Fu yang berdiri di luar gerbang dan hanya bisa mendengar suara Fuyu dari dalam. Dia tidak bisa melihat putrinya. Yu kecil, suara Fu yang sangat serak dan berat. Jelas sekali dia berada di bawah banyak tekanan selama tiga bulan terakhir. Namun, dia tahu bahwa tidak peduli seberapa besar tekanan yang dialami, itu bahkan tidak sepersepuluh ribu dari tekanan yang dialami putrinya. Setelah dua nafas penuh, sebuah suara datang dari dalam. Ayah. Mendengar kelemahan yang tidak dapat disembunyikan dan gemetar dalam suara putrinya, kepala klan Fu yang bermartabat, mata Fu yang menjadi merah. Dia tahu betapa kuatnya putrinya. Dia pasti berusaha sekuat tenaga untuk tidak membiarkan dia mendengar masalahnya, tapi dia tetap seperti ini. Dibandingkan dua bulan lalu, dia jauh lebih lemah. Suaranya sangat lembut, seolah bisa pecah kapan saja. Kamu dan ibu, kamu baik-baik saja. Fu yang menelan seteguk air liur. Dia tidak menyangka putrinya akan menjadi orang pertama yang menanyakan tentang dirinya. Dia buru-buru berkata, jangan khawatir, ayah dan ibu baik-baik saja. Hanya saja ibumu terlalu mengkhawatirkanmu dan sudah lama tidak istirahat dengan baik. Namun, aku akan menjaganya dengan baik. Yu kecil, kamu tidak perlu khawatir. Terjadi keheningan sesaat, yang membuat hati Fu yang bergetar. Dia mengira ada sesuatu yang terjadi pada putrinya dan buru-buru berkata, Yu kecil. Yu kecil. Aku, baik-baik saja, suara itu terdengar lagi dari dalam. Kali ini sangat lembut. Di mana Luan? Tubuh Fu yang gemetar dan dia segera mengepalkan tangannya. Dia tidak menyangka putrinya akan menanyakan pertanyaan ini lagi. Itu benar. Pada kunjungan pertama, putrinya menanyakan pertanyaan yang sama. Pada kunjungan kedua, istrinya menanyakan pertanyaan yang sama. Pada kunjungan ketiga, dia masih menanyakan pertanyaan yang sama. Putrinya sangat mencintai pria ini. Fu yang adalah seseorang yang telah melihat terlalu banyak cinta dalam hidupnya. Dia memahami putrinya dan tahu bahwa dia tidak boleh mengatakan apapun lagi. Dia seharusnya hanya menjawab pertanyaan putrinya. Dia juga sangat bagus. Fu yang menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Tapi... Kata-kata Fu yang terhenti dan dia tidak melanjutkan. Tapi apa? Mendengar suara putrinya yang memiliki sedikit kecemasan, Fu yang mengatupkan giginya. Sekalipun itu akan membuat putrinya sedih, Dia tetap berkata, Dia menikahi tiga wanita lagi. Sekarang, ketujuh wanita itu telah menjadi istrinya. Suara di dalam menghilang lagi, Yang membuat hati Fu yang kembali tegang. Namun, dia harus mengatakan ini apapun yang terjadi. Putrinya menderita di sini, Sementara bocah nakal ini menikmati hidup. Belum lagi putrinya, Bahkan dia, sebagai seorang ayah, Berharap bisa membunuh Luan. Setelah beberapa nafas, Masih belum ada suara yang keluar dari dalam. Fu yang khawatir mentalitas putrinya akan terpengaruh karena masalah ini, Yang akan mempengaruhi ketekunannya di dalam hati. Dia buru-buru berkata, Yu kecil, apa kabarmu? Namun, dengan sangat cepat, Sebuah suara datang dari dalam, berkata, Saya. Baik-baik saja, Saya akan berusaha sebaik mungkin, Untuk memastikan, Keselamatannya. Mata Fu yang membelalak saat dia mendengarkan kata-kata putrinya dengan tidak percaya. Dari nada bicara putrinya, Dia tidak mendengar sedikitpun ketidakpuasan atau kemarahan. Putrinya memiliki karakter yang sombong, Bagaimana mungkin dia tidak marah? Namun, untungnya putrinya tidak marah. Fu yang tidak akan mengatakan apapun tentang masalah ini. Putrinya sudah dewasa dan memiliki pemikirannya sendiri. Ketika dia masih muda, Dia tidak bisa mengendalikan pikiran putrinya. Sekarang, Dia tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Dia hanya berharap putrinya tidak salah menilai dirinya Dan berjalan semakin jauh ke jalan yang salah, Hingga tidak bisa kembali lagi. Waktu berkunjung hanya untuk waktu yang setara dengan sebatang dupa. Suara Fuyu lemah dan pelan. Dari awal hingga akhir, Dia tidak mengucapkan banyak kata. Segera, Fu yang terpaksa pergi. Meninggalkan gerbang kebangkitan, Dia melihat Fu yang mengepalkan tinjunya. Matanya penuh dengan emosi yang kompleks, Di antaranya kemarahan adalah yang paling menonjol. Tiba-tiba, Fu yang menarik nafas dalam-dalam, Memandang ke langit berbintang di kejauhan Dan berkata sambil mengertakkan gigi, Bocah. Saya harap Anda tidak mengecewakan putri saya. Jangan biarkan putriku salah menilaimu. Kalau tidak, Aku akan mengambil nyawamu dengan tanganku sendiri. 2.593 Di persatuan api es bawah tanah dari delapan benua kuno. Pada saat ini, Tanah di atas Ice Fire Union telah sepenuhnya ditembus. Batu-batu berterbangan. Langit malam gelap, Dan cahaya matahari, Bulan, Dan bintang menyelimuti Ice Fire Union, Yang bersembunyi 40 ribu kaki di bawah tanah. Gemuruh. Gemuruh keras terdengar. Bagian atas formasi telah rusak. Sesosok berdiri di bawah sinar bulan, Menatap seluruh Ice Fire Union. Meskipun Yue Rong ada di sini, Meskipun dia berdiri di depan Klan Lu, Wajahnya sangat pucat, Dan seluruh tubuhnya gemetar. Ini adalah pertama kalinya Yue Rong menunjukkan emosi seperti itu di depan semua orang. Matanya penuh ketakutan dan pengecut. Alasan emosi seperti itu sangat sederhana. Itu karena kesenjangan kekuatan. Itu benar. Kesenjangan mutlak dalam kekuatan, Kesenjangan yang tidak dapat dikompensasi. Akan sangat mudah bagi pria yang berdiri di langit ini untuk membunuhnya. Dia tidak memiliki kemampuan untuk menolak sama sekali. Aura menakutkan menyelimuti seluruh Ice Fire Union. Semua orang dikurung, Dan tidak ada yang punya kesempatan untuk melarikan diri. Aura ini jelas dipenuhi dengan kemarahan yang tak ada habisnya dan bahkan niat membunuh, Yang membuat semua orang di persatuan api es berkeringat dingin. Orang ini, siapa dia? Orang ini, bagaimana dia menemukan tempat ini? Orang ini berdiri di tanah, Setidaknya 80 ribu kaki jauhnya dari Ice Fire Union. Selain itu, Di bawah sinar bulan, Semua orang hanya bisa melihat siluetnya, Tapi tidak bisa melihat tubuhnya. Tetapi semua orang tahu dengan jelas bahwa jika orang ini ingin membunuh, Tidak ada yang bisa melarikan diri. Ini sudah berakhir. Kali ini, Semuanya benar-benar berakhir. Namun, Pada saat ini, Sosok Luan tiba-tiba bergetar, Dan kemudian dia langsung bergegas. Tindakan ini mengejutkan semua orang di klan Lu, Tapi sebelum ada yang bisa bereaksi, Luan sudah terbang ketika mereka ingin menghentikannya. Tapi Yue Rong masih di atas. Melihat ini, Yue Rong buru-buru mencoba menghentikan Luan dan berkata, Apa yang kamu lakukan? Jangan mencoba menjadi berani, Ini bukanlah lawan yang bisa kamu tangani. Tidak, Luan tampak sangat cemas. Melihat bahwa dia terkekang oleh kekuatan Yue Rong, Dia buru-buru berkata, Dia senior dari klan Fu. Klan Fu. Begitu dia mengatakan ini, Yue Rong dan semua orang dari klan Lu di bawah gemetar hebat. Mereka buru-buru mengangkat kepala untuk melihat orang di langit. Benar sekali, Orang ini tak lain adalah pemimpin klan Hachiko, Anggota inti yang statusnya berada di urutan kedua setelah pemimpin klan, Fu Yang, Fu Lai. Status Fu Lai di klan Fu sangat tinggi. Menurut senioritasnya, Bahkan Fuyu pun harus memanggilnya paman. Kekuatannya bahkan lebih besar lagi. Di klan Fu, Dia berada di urutan kedua setelah Fu Yang. Di antara semua orang di sini, Tidak ada yang pernah melihat Fu Lai kecuali Luan, Tapi Luan pernah melihatnya sebelumnya. Dia ingat aura orang ini, Jadi meskipun dia tidak bisa melihat wajah orang lain Dan dengan jelas, Dia masih bisa mengenalinya dengan segera. Ketika dia mendengar bahwa itu adalah klan Fu, Yu Erong segera melepaskannya. Tubuhnya yang tegang akhirnya rileks. Namun, Dia belum sepenuhnya rileks karena amarah dalam aura orang tersebut belum hilang. Bahkan niat membunuhnya pun sama. Luan ingin terbang, Tapi sosok di langit malam bergerak lebih dulu. Sosok itu menghilang seketika, Dan ketika muncul kembali, Dia sudah berdiri di depan Luan dan Yu Erong. Tubuh Yu Erong bergetar hebat, Dan dia bahkan tanpa sadar mundur selangkah. Tubuhnya gemetar. Namun, Fu Lai bahkan tidak memandangnya. Matanya tertuju pada Luan, Dan kilatan mematikan di matanya sangat terang. Salam, Senior. Luan segera membungkuk hormat dan berdiri. Hal pertama yang dia katakan sangat cemas. Bolehkah saya bertanya, Senior, Di mana Fu Yu sekarang? Bagaimana dengannya? Kamu masih punya wajah untuk bertanya. Amarah Fu Lai sudah sangat membara, Dan sekarang dia sangat marah. Jika dia tidak mengendalikan kekuatannya, Getaran dari aumannya saja sudah cukup untuk membunuh Luan dan menghancurkan seluruh aliansi APS hingga rata dengan tanah. Meski begitu, Aura kuatnya membuat wajah Luan pucat, Dan darah di tubuhnya bergejolak. Mata Luan dipenuhi kecemasan dan bahkan ketakutan. Namun, Dia tidak takut pada Fu Lai, Tapi pada apa yang dikatakan Fu Lai. Apa yang terjadi dengannya? Kegelisahan di hatinya sepertinya menjadi kenyataan. Wajah Luan sepucat kertas, Dan tidak ada sedikitpun rasionalitas dan ketenangan yang tersisa. Dia benar-benar pingsan karena panik dan berkata, Apa yang terjadi padanya? Melihat Luan seperti ini, Amarah di wajah Fu Lai tak kunjung berkurang. Dia menarik nafas dalam-dalam dan menatap ketujuh wanita yang berdiri di bawah. Lalu dia melihat ke arah Yue Rong dan berkata dengan keras, Kalian semua, ikuti aku. Setelah itu, Fu Lai terbang keluar dari lubang besar itu, Dan Luan segera mengikutinya tanpa berpikir. Luan mengejar mereka, Tidak peduli betapa takutnya ketujuh wanita klan Lu, Mereka akan segera menyusul. Adapun Yue Rong yang berwajah pucat, Dia mengertakkan gigi dan mengikutinya. Setelah sepuluh orang pergi, Seluruh Ice Fire Alliance mengalami depresi. Setelah tekanan mengerikan itu hilang, Kebanyakan orang langsung duduk di tanah, Berkeringat deras. Lambat laun, Semua orang mulai berdiskusi. Saat ini, Su Yunyan menarik nafas dalam-dalam Dan berkata dengan lantang kepada semua orang, Semuanya, Dengarkan perintah saya. Tidak ada yang boleh membicarakan masalah ini. Pelanggar akan dihukum berat. Mendengar ini, Semua orang gemetar dan segera menutup mulut. Melihat ini, Su Yunyan sedikit lega. Dia menatap langit berbintang. Apapun yang terjadi, Tidak boleh terjadi apa-apa. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Di bawah langit malam yang menindas, Sepuluh sosok melesat melintasi langit satu demi satu. Fu Lai tidak terbang terlalu jauh. Setelah terbang sejauh 20 ribu kaki, Dia turun dan berdiri di dataran tak berujung. Melihat ini, Semua orang di belakangnya segera turun dan berdiri di dataran. Karena mereka belum pernah melihat Fu Lai sebelumnya, Ketujuh wanita dan Yu Erong berada sangat jauh dari Fu Lai, Sekitar 50 kaki. Lu An, Sebaliknya, Mendarat tepat dalam jarak 10 kaki dari Fu Lai dan berdiri bersamanya. Melihat ini, Ketujuh wanita itu ingin naik, Tetapi mereka dihentikan oleh Yu Erong. Dia berpengalaman dan bisa melihat lebih jelas dibandingkan ketujuh wanita itu. Jika Fu Lai ingin membunuh seseorang, Tidak ada yang bisa melarikan diri. Fu Lai adalah anggota keluarga Fu, Dan dia adalah keluarga dari pihak ibu Fuyu. Jika para wanita ini maju, Mungkin akan menimbulkan efek sebaliknya dan membuat Fu Lai semakin marah. Setelah berdiri diam, Lu An buru-buru mengambil dua langkah ke depan dan bertanya dengan cemas di depan Fulai, Senior, Fuyu, Dia. Bang. Tubuh Lu An terbang mundur seperti meteor dan mendarat dengan keras di tanah setelah terbang sejauh lima puluh ribu kaki. Gemuruh. Lu An membuat jurang besar yang panjangnya lebih dari tiga kilometer di tanah sebelum akhirnya dia berhenti, Dan tujuh wanita dari klan Lu yang melihat pemandangan ini segera gemetar hebat. Cedera Lu An membuat mereka kehilangan akal sehat, Dan mereka segera ingin menyerang. Namun, Tubuh mereka ditekan dengan kuat oleh Yu Erong. Mereka tidak bisa bergerak sama sekali. Mereka bahkan tidak bisa membuka mulut untuk mengeluarkan suara. Mereka hanya bisa menyaksikan semuanya terjadi. Tidak ada yang bisa mereka lakukan. Enam puluh ribu kaki jauhnya, Lu An terbaring di genangan darah di reruntuhan. Ada lubang besar di dadanya. Itu sangat dalam sehingga tulangnya bisa terlihat. Darah mengucur dari dada dan mulutnya. Satu pukulan saja sudah cukup untuk melukainya di tempat, Meskipun dia tidak terluka malam ini. Hahaha. Lu An terengah-engah di reruntuhan. Perasaan tercekik menyebar ke seluruh tubuhnya. Organ dalamnya rusak parah. Untungnya, Dia memiliki teknik kembali ke surga. Ki abadi di tubuhnya mulai menyembuhkannya. Ia dengan cepat memperbaiki organ dalamnya dan menyembuhkan luka-lukanya. Dia tahu jika Fulai ingin membunuhnya, Dia bisa dengan mudah membunuhnya tanpa pukulan. Pukulan ini lebih seperti melampiaskan amarahnya. Namun, Semakin seperti ini, Lu An semakin takut dan khawatir. Hahaha. Setelah beberapa napas, Napas Lu An bisa tersambung. Tidak ada banyak waktu di antara keduanya. Dengan sedikit kekuatan, Dia memaksakan diri untuk bangkit dari reruntuhan. Sedikit demi sedikit, Dia merangkak keluar dari lubang yang dalam dengan darah di wajahnya. Dia terbang menuju Fulai. Dia ingin tahu apa yang terjadi pada Fuyu. Dia ingin tahu apakah Fuyu baik-baik saja. Tidak peduli seberapa besar rasa sakit yang dia rasakan, Itu tidak bisa dibandingkan dengan rasa sakit di hatinya. Dia terlalu putus asa. Dia putus asa. Bang. Dia berdiri di depan Fulai lagi. Kakinya lemas dan dia hampir berlutut. Lu An bahkan tidak bisa berdiri dengan baik. Dia sangat cemas hingga matanya merah. Dia bertanya lagi, Bagaimana kabarnya? Fulai mengertakan gigi dan mengepalkan tangannya. Dia menahan keinginan untuk memukul Lu An lagi. Jika dia memberinya pukulan lagi, Dia benar-benar bisa membunuh Lu An. Kemudian, Fulai menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan marah, Pukulan itu atas nama seluruh klan Fu. 2594. Penagihan hutang. Suara Fulai sangat keras. Selain itu, Ada bala bantuan yang jaraknya kurang dari 50 kaki. Ketujuh wanita dan Yue Rong mendengarnya dengan jelas. Namun, Semuanya bingung. Penagihan hutang apa? Apakah Lu An berhutang sesuatu pada klan Fu? Saat Lu An hendak bertanya lagi, Fulai mengatakan yang sebenarnya tanpa memberinya kesempatan untuk berbicara. Tiga bulan lalu, Untuk menyelamatkanmu, Dia melarikan diri dari medan perang dan dikirim ke gerbang kebangkitan sebagai hukuman. Fulai memandang Lu An dan Meraung, Kamu hanya akan dibebaskan ketika kamu menjadi guru surgawi tingkat 9. Gerbang kebangkitan. Menjadi guru surgawi tingkat 9. Ledakan. Bukan hanya Lu An, Tapi bahkan kesadaran ketujuh gadis dan Yue Rong meledak dan menjadi kosong. Gerbang kebangkitan. Mereka ingat Fuyu telah dikirim ke gerbang kebangkitan selama sebulan karena Lu An. Pada saat itu, Kondisi mental Fuyu jelas terpengaruh ketika dia keluar. Semua orang bisa melihatnya dengan jelas. Terakhir kali baru sebulan, Tapi kali ini, Sudah tiga bulan. Lu An sangat sensitif terhadap Ken Chan. Dia menghitung hari perpisahan setiap hari dan menyadari sepenuhnya bahwa tiga bulan telah berlalu. Dia tertegun, Dan seluruh tubuhnya tampak membeku di tempatnya. Dia tidak bisa bergerak sama sekali. Namun, Tidak seperti ketujuh gadis itu, Lu An segera sadar kembali meskipun dia terlihat seperti tersambar petir. Matanya penuh ketakutan dan panik. Dia maju selangkah dan berkata kepada Fulai, Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana saya bisa menyelamatkannya? Saya akan bertanggung jawab. Ini terjadi karena aku. Saya akan dikirim ke gerbang kebangkitan. Bahkan jika kamu membunuhku, Kamu bisa melakukannya. Apa yang bisa saya lakukan untuk menyelamatkannya? Melihat bagaimana emosi dan rasionalitas Lu An telah benar-benar runtuh, Ekspresinya persis sama dengan ekspresi orang gila. Ekspresi Fulai sedikit meredah saat melihat ini. Namun, Itu hanya sedikit. Dia membentak Lu An lagi, Selamatkan dia. Kamu pikir kamu siapa? Apakah kamu benar-benar berpikir kamu maha kuasa? Ini adalah keputusan yang dibuat oleh delapan klan. Bahkan pemimpin klan pun tidak bisa mengubahnya. Menurutmu apa yang bisa kamu lakukan? Raungan Fulai menyebabkan ketujuh wanita dan Yue Rong gemetar hebat sekali lagi. Itu juga menyebabkan wajah Lu An menjadi pucat pasi. Seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya dan hanya berdiri di sana dalam keadaan linglung. Sudah tiga bulan, Tahukah kamu bagaimana klan Fu berhasil bertahan? Fulai memarahi dengan marah, Orang benar-benar bisa mati di jalur kebangkitan dewa, Dan tidak ada seorang pun yang pernah diselamatkan oleh jalur seperti ini. Kami berdoa untuk Tuan Muda setiap hari, Berdoa agar dia dapat melewatinya. Bagaimana denganmu? Kamu, sebaliknya, Anda tidak hanya hidup dengan baik di bawah tanah, Tetapi Anda juga bisa menikahi tiga wanita sekaligus. Anda benar-benar tahu bagaimana menikmati hidup. Bagaimana kamu bisa menghadapi Fulai? Suara Fulai sangat keras, Menyebabkan tanah di sekitarnya bergetar tanpa henti. Apalagi saat dia mengucapkan kata terakhirnya, Itu langsung menyebabkan tanah di sekitarnya retak. Gemuruh. Suara gempa itu seperti auman dan amarah Fulai. Meskipun tubuh Lu An gemetar dan darah mengalir dari sudut mulutnya, Dia sepertinya tidak bereaksi apapun. Dia membiarkan darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Lu An benar-benar tercengang. Meskipun dia tahu bahwa rasa sakit di hatinya selama tiga bulan terakhir Pasti ada hubungannya dengan Fuyu, Dia tidak menyangka itu akan menjadi begitu serius. Dia telah menggunakan penghiburan orang lain untuk membuat dirinya mati rasa, Mengatakan bahwa dengan posisi Fuyu, Dia tidak akan mampu menahan rasa sakit apapun. Tapi sekarang, dia menyadari bahwa dia salah total. Bagaimana rasa sakitnya bisa dibandingkan dengan rasa sakit Fuyu? Itu hanya bisa dianggap sebagai lelucon yang tidak berguna. Amarah Fulai meledak-ledak. Dia tidak menunggu sampai Lu An sadar kembali sebelum berbicara. Sebaliknya, dia langsung berkata dengan keras, Satu-satunya cara untuk menyelamatkannya adalah dengan menjadi guru surgawi tingkat sembilan sesegera mungkin. Ini adalah satu-satunya cara. Semakin awal Anda menjadi guru surgawi tingkat sembilan, Semakin sedikit Tuan Muda yang akan disiksa di jalur Dewa Kebangkitan. Semakin banyak waktu yang Anda habiskan bersama para wanita ini, Semakin banyak rasa sakit yang akan diderita Tuan Muda. Ini adalah rasa sakit yang fatal. Saat dia berbicara, Fulai dengan marah menoleh untuk melihat ketujuh wanita itu. Iya, dia juga membenci ketujuh wanita ini, Tapi dia tidak akan pernah kehilangan akal sehatnya karena marah. Tanggung jawab hanya ada pada Lu An. Tidak peduli betapa dia membenci mereka, Dia tidak akan pernah melakukan apapun terhadap ketujuh wanita ini. Setelah melirik ketujuh wanita itu, Fulai sekali lagi menoleh ke arah Lu An dan meraung dengan marah, Aku datang menemuimu hari ini karena dua hal. Hal pertama adalah memberitahu Anda apa yang sedang diderita Tuan Muda sekarang. Jika kamu punya hati nurani, Jangan sakiti dia lagi. Hal kedua adalah menyampaikan pesan kepada Anda atas nama pemimpin klan. Pemimpin klan. Tubuh Lu An bergetar. Dampaknya yang besar membuatnya sulit untuk sadar kembali. Namun, dia menyadari bahwa masalah ini pasti sangat penting dan harus berhubungan dengan Fuyu. Dia mengertakkan gigi dan bahkan menggunakan teknik roh primordial King Fu untuk memaksa dirinya fokus. Senior, tolong bicara. Mata Lu An menjadi sangat fokus. Dia tidak akan pernah membiarkan dirinya melewatkan satu katapun. Fuyu telah dikurung selama tiga bulan. Dengan kekuatanmu saat ini, aku khawatir kamu akan dikurung selama satu tahun lagi. Fu Lai berkata dengan marah, untuk membantumu berkultifasi lebih cepat, pemimpin klan akan memberimu sesuatu. Sesuatu. Pikiran Lu An sudah sangat sulit untuk berpikir karena dampaknya. Dia hanya bisa memaksakan dirinya untuk berpikir. Dia melihat kilatan cahaya di tangan Fu Lai, dan sebuah benda biru muncul di tangannya. Kemudian, Fu Lai langsung melemparkan benda itu ke arah Lu An. Dia bahkan tidak bersedia menyerahkannya. Lu An dengan cepat menangkapnya. Benda yang ada di tangannya terasa sangat berat dan dingin. Lu An melihat benda di tangannya. Itu seukuran telapak tangan. Bentuk keseluruhan benda itu seperti tetesan air. Itu sangat halus dan tidak ada pola atau pola di atasnya. Air di dalam tetesan air bisa bergerak, tapi jelas tidak bergerak menurut gravitasi. Sebaliknya, keadaannya sangat kacau dan tidak teratur. Lu An segera mengangkat kepalanya untuk melihat Fu Lai. Suaranya bergetar namun penuh hasrat saat dia bertanya, Apa? Ini? Aku tidak bisa memberitahumu. Bahkan pemimpin klan tidak bisa memberitahumu. Fu Lai memandang Lu An. Kemarahan di hatinya tidak bisa diredam. Dia hanya bisa mencoba yang terbaik untuk menahan diri sambil mengertakkan gigi dan berkata, Untuk memberikan ini padamu, bahkan klan Fu harus menanggung risiko yang sangat besar. Demi nyawa Tuan Muda, pemimpin klan bersedia mempertaruhkan nasib seluruh klan padamu. Kemudian, Fu Lai menarik nafas dalam-dalam dan mengangkat jarinya untuk menunjuk ke kepala Lu An. Dia berkata dengan keras, Nah, jika Anda bisa berkultivasi dengan cepat dan membiarkan Tuan Muda keluar hidup-hidup, kita bisa membicarakan apa saja. Jika Tuan Muda meninggal, saya jamin tidak ada di antara Anda yang bisa hidup. Saat dia berbicara, Fu Lai mengayunkan tinjunya dengan keras ke kepala Lu An. Sebuah kekuatan yang kuat melesat ke arah telinga Lu An. Weng. Gemuruh. 50 ribu kaki jauhnya, sebuah ledakan mengguncang langit. Cahaya biru yang menakutkan menyapu dan menyebar. Seluruh lanskap dataran berubah dengan cepat, membentuk sebuah danau besar dengan diameter lebih dari 30 ribu kaki dan kedalaman lebih dari 60 ribu kaki. Jelas sekali Fu Lai belum menggunakan kekuatan aslinya. Dia hanya mencoba mengintimidasi Lu An. Telinga Lu An terguncang oleh kekuatan tersebut dan dia kehilangan indera pendengarannya. Dia hanya bisa mendengar suara mendengung. Setelah Fu Lai mengayunkan tinjunya, dia menatap tajam ke arah Lu An. Ancamannya telah hilang sepenuhnya. Setelah tiga napas penuh, dia tiba-tiba berbalik dan sosoknya melesat, menghilang dari dunia. Setelah Fu Lai menghilang, semua orang sepertinya sudah terpaku di tempatnya, tidak bergerak sama sekali. Seolah-olah mereka menjadi bodoh. Waktu berlalu dengan lambat, setelah 15 menit penuh, Lu An yang kebingungan akhirnya bergerak. Dia menundukkan kepalanya untuk melihat benda tetesan air di tangannya, lalu menatap kedelapan wanita itu. Lu An tidak bisa melihat wajahnya sendiri, tapi kedelapan wanita itu bisa melihatnya dengan jelas. Meski luka di dadanya sudah sembuh, darah di sudut mulutnya belum mengering. Lebih penting lagi, wajahnya seputih mayat. Pada saat ini, telinga Lu An akhirnya pulih sedikit. Divine Sense-nya juga sedikit pulih. Dia bergerak dan perlahan berjalan ke depan delapan wanita itu seolah-olah dia telah kehilangan kekuatannya. Suaranya sangat lembut saat dia berkata, ayo kembali. Saat dia berbicara, Lu An mulai terbang ke depan. Namun, tubuh Lu An sepertinya akan jatuh kapan saja. Kedelapan wanita melihat ini dan hati mereka sangat berat. 2595 Persatuan Es dan Api, Delapan Benua Kuno Semua anggota Persatuan Es dan Api yang berdiri di tanah melihat Lu An dan Delapan Wanita kembali. Setelah keributan yang mengguncang di luar, semua orang khawatir. Namun, wajah mereka tidak bagus, terutama Union Master. Wajahnya pucat. Kesembilan orang tersebut tidak berangkat ke kantor pusat. Sebaliknya, mereka langsung menuju pavilion pribadi di utara. Lu An terbang lebih dulu, diikuti oleh wanita lainnya. Liu Yi adalah yang terakhir. Dia berhenti sebelum masuk dan berbalik untuk melihat ke belakang. Dia melambai pada Su Yunyan di kejauhan. Su Yunyan sedang memperhatikan mereka sembilan. Ketika dia melihat Liu Yi melambai padanya, dia segera terbang ke Liu Yi dan bertanya, Union Master. Apa yang terjadi? Liu Yi tidak menjawab. Dia tidak punya waktu untuk menjawab. Dia hanya berkata, segera pindah ke tempat persembunyian berikutnya. Setelah memberi perintah, Liu Yi tidak mengatakan apapun lagi. Dia berbalik dan memasuki pavilion pribadi. Di lantai atas pavilion, Lu An dan ketujuh wanita itu duduk di sebuah ruangan besar. Liu Yi juga duduk. Namun, melihat Lu An dalam keadaan ini, mereka tidak tahu harus berkata apa. Lu An terus menunduk untuk melihat tetesan air di tangannya. Namun, matanya kosong. Rupanya, dia tidak bisa berkonsentrasi menganalisis fungsi item ini. Semakin dia mencoba berkonsentrasi, semakin sulit dia melakukannya. Pada akhirnya, dia tidak dapat menahannya lagi. Air mata jatuh dari mata hitamnya. Begitu setetes air jatuh, dia tidak bisa berhenti menangis. Lu An menangis. Kedelapan wanita itu merasakan hati mereka menegang. Melihat pemandangan ini, mereka merasa hati mereka seperti ditusuk pisau. Namun, mereka hanya bisa duduk diam di kursi. Mereka tidak berani melangkah maju. Saat ini, mungkin lebih baik menangis. Ketujuh wanita itu bukanlah Lu An. Yang mereka miliki untuk Fuyu adalah rasa hormat, bukan cinta. Karena itu, mereka tidak dapat memahami apa yang dirasakan Lu An saat ini. Namun, mereka bisa menebaknya. Ketika mereka mengira Lu An sudah mati, perasaan yang mereka rasakan terukir di hati mereka. Mereka tidak akan pernah melupakannya. Perasaan seperti itu bahkan tidak cukup untuk menggambarkan langit yang runtuh sekalipun. Setelah kunjungan fullai malam ini, mereka akhirnya mengerti kenapa Lu An tidak tersenyum sekalipun dalam tiga bulan terakhir. Mereka juga mengerti mengapa Lu An hanya memberikan status pada ketiga wanita itu dan bukan status asli. Selama tiga bulan terakhir, Lu An tidak menyentuh satupun wanita di keluarganya. Ketujuh wanita itu sedikit banyak sedih karena masalah ini, tetapi ketika mereka mengetahui situasi Fuyu, mereka menyadari betapa bodohnya kesedihan mereka. Lu An menunduk dan menangis. Tidak ada yang bisa melihat wajahnya. Wajahnya benar-benar berkerut. Dia menggunakan seluruh kekuatannya dan menjadi tegang hingga ekstrim. Hatinya telah hancur total. Dia tahu bahwa dia seharusnya tidak menangis sekarang. Sebaliknya, dia perlu segera menganalisis rahasia tetesan ini dan berkultivasi untuk menjadi guru surgawi tingkat sembilan sesegera mungkin. Namun, dia benar-benar tidak bisa mengendalikan emosinya. Lu An mengangkat kepalanya beberapa kali untuk melihat objek di tetesan air, tetapi matanya kabur karena air mata dan dia tidak dapat melihat apapun dengan jelas. Melihat penampilan Lu An, ketujuh wanita itu saling memandang. Menghadapi situasi seperti itu, bahkan Liu Yi tidak bisa berkata apa-apa. Semakin seperti ini, Lu An menjadi semakin cemas. Dia benar-benar tidak ingin membuang waktu. Sambil membenci dirinya sendiri karena tidak mampu memenuhi ekspektasi, dia akhirnya mengangkat kepalanya, memperlihatkan hanya sepasang mata untuk melihat kedelapan wanita di depannya. Dia mengulurkan benda itu ke dalam tetesan air dan berkata dengan suara yang bahkan tidak terdengar, Bantu aku. Lihatlah. Tubuh kedelapan wanita itu bergetar. Mereka melihat Yao segera bangkit dan berjalan di depan Lu An. Dia mengambil benda itu di tangannya dan kembali ke depan ketujuh wanita itu. Semua wanita sudah berdiri dan berkumpul, melihat benda di tangan mereka. Harus dikatakan bahwa objek ini terlalu indah. Itu sangat indah sehingga bisa menarik perhatian orang hanya dengan sekali pandang. Harus diketahui bahwa tingkat keindahan seringkali sama dengan tingkat kelangkaan dan berharganya. Objek ini begitu indah, cukup untuk menunjukkan pentingnya. Namun, meski begitu, kedelapan wanita tersebut tidak dapat melihat pola atau makna apapun di dalam air yang mengalir. Yao menyebarkannya, dan masing-masing wanita memegang benda itu di tangan mereka untuk merasakannya. Harus dikatakan bahwa hanya dengan memegang benda ini saja sudah membuat mereka merasa rileks dan bahagia, seolah-olah indera ketuhanan mereka telah dibersihkan. Benda yang diambil oleh kepala klanfu jelas bukan benda biasa. Itu jelas bukan benda langka biasa. Bahkan setelah 15 menit penuh, kedelapan wanita itu masih tidak dapat melihat petunjuk apapun. Mereka hanya bisa memandang Luan dengan kecewa dan menyalahkan diri sendiri. Saat ini, emosi Luan akhirnya stabil. Dia berhenti menangis dan menyeka air mata di wajahnya. Dia kemudian mengangkat kepalanya untuk melihat kedelapan wanita itu. Bagaimana itu? Luan menarik nafas dalam-dalam dan bertanya dengan suara gemetar. Ekspresi kedelapan wanita itu sangat sedih, namun mereka hanya bisa menggelengkan kepala. Saat ini, mereka tidak dapat membantu Luan, dan itu membuat mereka merasa sangat sedih. Namun, masing-masing wanita telah mengingat penampakan objek tersebut, dan akan terus memikirkan rahasia di dalamnya. Tidak diragukan lagi, keselamatan Fuyu adalah hal yang paling penting. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan hal lain, dan itu sama untuk seluruh klan Lu. Fuyu jatuh ke dalam kondisi ini karena dia ingin menyelamatkan Luan. Bahkan jika bukan karena Luan, ketujuh wanita itu pasti akan melakukan yang terbaik untuk menyelamatkannya. Bagaimanapun, Fuyu adalah nyonyanya, dan dia telah berkorban begitu banyak untuk Luan. Ini adalah tanggung jawab mereka. Waktu perlahan berlalu, dan dalam sekejap mata, tiga hari telah berlalu. Dalam tiga hari, Liga Es dan Api telah menyelesaikan migrasi mereka dan tiba di tempat persembunyian baru. Sekte Kota Ungu, yang tidak jauh dari persatuan Api Es, juga telah pindah. Bagaimanapun, kemunculan danau sebesar itu akan dengan mudah menarik perhatian binatang-binatang aneh. Lebih baik pergi secepat mungkin. Namun, meskipun mereka pergi, Liu Yi tetap mengirim orang ke tempat persembunyian. Dia takut orang-orang dari klan Fu tidak akan dapat menemukan mereka jika mereka datang lagi. Meskipun mereka tidak tahu bagaimana Fulai menemukan Ice Fire Union, dari fakta bahwa dia mengetahui tentang pernikahan Luan, jelas dia mengetahui beberapa informasi tentang Ice Fire Union. Terlebih lagi, dengan kekuatan klan Hachiko, tidak mengherankan jika dia bisa menemukan Ice Fire Union. Dalam tiga hari, Luan telah mempelajari objek tersebut. Ketujuh wanita itu juga berkumpul untuk mempelajarinya bersama Luan. Bagaimanapun, ada kekuatan dalam jumlah. Bakat kultifasi Luan kuat, tetapi kemampuan penalarannya tidak begitu kuat. Namun, meski dengan kebijaksanaan ketujuh wanita tersebut, mereka masih belum bisa memecahkan misteri tersebut. Mereka mencari seluruh objek, tetapi mereka tidak menemukan mekanisme apapun. Tidak peduli kekuatan apa yang mereka gunakan, mereka tidak dapat mempengaruhinya sama sekali. Dihadapkan pada objek seperti itu, kepala semua orang hampir meledak karena berpikir. Namun, mereka bahkan tidak dapat menemukan arah untuk berpikir. Dalam tiga hari, aliansi sekte juga mengadakan pertemuan. Berbagai pemimpin sekte dan pemimpin sekte hadir secara pribadi. Persatuan APS diwakili oleh Liu Yi. Isi pertemuannya sangat sederhana. Itu adalah rencana untuk memancing sekte Apikarma dan sekte Guang Yu keluar. Tentu saja, prasyaratnya adalah Luan harus bekerja sama. Risiko operasinya tidak kecil. Namun, jika mereka berhasil, mereka akan mampu melenyapkan kedua sekte tersebut. Tanpa sekte Guang Yu dan sekte Apikarma, mayoritas sekte bersedia membantu persatuan APS menyelesaikan masalah mereka. Namun, secara mengejutkan Liu Yi menolaknya. Bahkan Liu Yi mengakui bahwa metode tersebut layak dilakukan. Tingkat keberhasilannya tidak kecil. Namun, masalahnya adalah hal itu membutuhkan banyak waktu. Luan juga perlu bekerja sama untuk waktu yang lama. Namun, Luan saat ini tidak mungkin melakukan ini. Oleh karena itu, hal itu tidak dapat dilaksanakan. Dibandingkan dengan masalah Fuyu, sekte Apikarma dan sekte Guang Yu tidak layak untuk disebutkan. Seluruh klan Lu bahkan tidak mau memikirkan masalah ini. Selama pertemuan tersebut, pemimpin sekte Cu San Juan juga memberikan balasan kepada Liu Yi. Meskipun Fang Suan masih tidak mengakuinya dan tidak mau bekerja sama dengan eksperimen tersebut, dia sudah mengurungnya. Dia pasti tidak akan melarikan diri dan menghubungi Su Ke Ming lagi. Sebelum dia mengetahuinya, dia pasti tidak akan membiarkan Fang Suan keluar. Dia pastinya tidak akan menimbulkan ancaman apapun terhadap Ice Fire Union. Liu Yi tidak banyak bicara dari awal hingga akhir pertemuan. Bahkan jika dia mengatakan sesuatu, itu semua adalah responnya. Semua orang memperhatikan bahwa suasana hati Liu Yi sedang tidak baik. Mungkinkah sesuatu terjadi lagi pada Luan? Seseorang mencoba bertanya, tetapi Liu Yi hanya mengatakan bahwa Luan baik-baik saja. Liu Yi adalah karakter utama pertemuan tersebut. Dia tidak ingin melanjutkan pertemuannya. Namun, sebelum dia pergi, pemimpin sekte dan pemimpin sekte dari empat aliansi sekte mendatanginya. Litang memandang Liu Yi dengan cemas dan bertanya, pemimpin aliansi Liu, apakah terjadi sesuatu? Liu Yi memandang mereka berempat. Dia tahu jika dia tidak merespons, sekutunya akan khawatir. Hal ini juga akan menyebabkan sekte lain mempunyai dugaan tentang Luan dan bahkan menyebarkan rumor. Mengambil nafas ringan, Liu Yi berbicara dengan suara normal. Namun, di hadapan para ahli di markas besar, suara normal berarti semua orang dapat mendengarnya. Dia sudah mengasingkan diri, kata Liu Yi. Oleh karena itu, dia tidak akan muncul untuk sementara waktu. Semuanya, jangan khawatir. 2.596 Pengasingan Semua master sekte dan master sekte terkejut. Tidak heran Liu Yi menolak saran mereka. Ternyata Luan sedang mengasingkan diri. Apakah Luan akan menerobos lagi dan menjadi guru surga tingkat 8? Sudah berapa lama? Jika semua orang mengingatnya dengan benar, itu baru kurang dari 5 bulan. Adapun waktu kultifasi Luan, semua sekte mungkin telah menghitungnya lebih jelas daripada para tetua Liga Es dan Api. Luan membutuhkan waktu hampir 8 bulan untuk mencapai tahap tengah LV8, tetapi dia hanya membutuhkan waktu lebih dari 7 bulan untuk mencapai tahap akhir LV8 dari tahap tengah LV8, yang berjarak 20 hari lebih sedikit. Mungkinkah waktunya berkurang lagi? Itu menjadi semakin sulit. Apakah anak ini monster? Melihat wajah mereka, Liu Yi tahu apa yang mereka pikirkan. Dia memberitahu mereka secara langsung, dia tidak mengasingkan diri untuk menerobos. Dia mengasingkan diri untuk mengembangkan teknik rahasia. Namun, kali ini penting. Anda tidak perlu berpikir terlalu banyak. Saat dia keluar dari pengasingan, dia akan datang ke sini untuk menemuimu. Mendengar ini, semua orang menganggup dan menghela nafas lega. Namun, mereka kecewa ketika mendengar bahwa Luan tidak mengasingkan diri untuk menerobos. Kompetensi Luan adalah kunci kebangkitan umat manusia. Mereka berharap Luan bisa menerobos lebih cepat. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Persatuan es dan api, delapan benua kuno. Liu Yi kembali dari pertemuan itu. Rumah itu masih sama. Luan telah mempelajari tetesan air selama tiga hari tanpa istirahat. Dia telah mengamati air yang mengalir untuk melihat apakah ada polanya. Namun, setelah tiga hari, air yang mengalir tidak terlihat polanya. Tidak peduli seberapa keras Luan berusaha, dia tidak dapat menemukan pola apapun. Semakin seperti ini, Luan menjadi semakin cemas. Setiap hari dia tinggal di sini, Fuyu di Awakening God Pass harus menanggung satu hari penyiksaan lagi. Setelah mengetahui hal ini, Luan merasa hatinya seperti ditusup pisau. Dia belum pernah menahan rasa sakit dan tekanan seperti itu, tidak sekalipun. Setelah belajar selama tiga hari, Luan tahu bahwa dia tidak tahu cara menggunakan tetesan air. Ketika Liu Yi kembali, seluruh klan Lu bersiap untuk mengadakan pertemuan. Selama tiga hari terakhir, Luan tidak berkomunikasi dengan siapapun. Karena hal seperti ini telah terjadi, pertemuan diperlukan. Di pavilion pribadi, semua orang duduk bersama. Benda tetesan air itu sudah tersimpan di cincin Luan. Emosinya sudah stabil, tapi rasa sakitnya stabil. Ini jauh lebih serius dibandingkan tiga bulan sebelumnya. Meski tanpa ekspresi, rasa sakit terlihat jelas di wajah dan matanya. Semua orang sangat diam. Pada akhirnya, Liu Yi lah yang berbicara lebih dulu. Dia berkata kepada semua orang, masalah nyonya tidak bisa disebarkan. Hanya anggota keluarga kami yang mengetahuinya, jadi kami harus menganalisis sendiri tetesannya. Jika tidak, begitu aliansi sekte mengetahui keadaan nyonya saat ini, saya khawatir banyak orang akan memiliki pemikiran yang tidak tepat tentang Liga APS dan kami. Semua orang mengangguk setuju, Luan juga sedikit mengangguk. Selain urusan nyonya, ada urusan lain, yaitu janji 10 tahun. Liu Yi berkata, sejak bulan ini, setengah dari janji 10 tahun telah berlalu. Sekarang, tinggal kurang dari 5 tahun lagi. 5 tahun kemudian, setidaknya kita akan bertarung dengan klan Chu dan Jiang. Namun dari perkembangan kekuatan kami saat ini, kami tidak melihat adanya kemungkinan untuk melawan kedua klan ini. Mendengar ini, hati semua orang tenggelam. Itu benar. 3 hari lalu, kedatangan dan kekuatan Fulai membuat hati semua orang tenggelam. Mereka bahkan merasa putus asa. Meskipun Yue Rong tidak datang ke pertemuan tersebut, dia mengatakan bahwa dia jelas bukan tandingan Fulai. Dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melawannya. Begitu mereka bertempur, itu akan menjadi pembantaian sepihak. Meskipun klan Chu dan Jiang tidak sekuat klan Fu, mereka tetaplah klan Hachiko. Klan Hachiko memiliki banyak ahli. Memikirkannya saja sudah membuat orang putus asa. Liga Hidup dan Mati dan Liga APS hanyalah lelucon di mata kedua klan ini. Namun masalahnya sekarang adalah sangat sulit bagi mereka untuk mengembangkan kekuatan mereka. Dunia manusia hampir hancur. Satu-satunya manusia yang dapat mereka temukan hanyalah sekte dan aliansi. Liga APS tidak dapat menarik sekte dan aliansi untuk melawan klan Hachiko. Tujuan Liga Surgawi bukanlah untuk melawan klan Hachiko, tetapi untuk melawan tentara binatang aneh. Sekalipun Liga Surgawi bersedia membantu, seberapa besar perubahan yang dapat dihasilkannya. Liga Hidup dan Mati sangat beruntung bisa merekrut klan Macan Langit, klan Bulan Mengalir, dan orang Temi. Klan Macan Langit sempat mengundang klan lain untuk melawan klan Hachiko, namun semuanya ditolak. Tidak ada yang berani melawan klan Hachiko. Bahkan jika mereka bertarung melawan klan Hachiko, mereka tidak akan bekerja sama dengan manusia. Kalau tidak, bukankah bodoh jika bekerja sama dengan manusia untuk melawan manusia? Dengan kata lain, perkembangan Liga APS dan Liga Hidup dan Mati telah mencapai batasnya. Satu-satunya kemungkinan sekarang adalah mengembangkan kekuatan orang-orang yang sudah mereka miliki. Tapi apakah ini mungkin? Kerja keras bisa mengubah banyak hal, tapi bakat tidak bisa. Kerja keras bukan berarti akan ada keuntungan, apalagi hanya dalam waktu lima tahun. Perasaan seperti ini membuat masyarakat merasa bahwa berkembang hingga saat ini dan bekerja keras hingga saat ini ibarat menimba air dengan keranjang bambu. Sebaliknya, mereka telah merugikan begitu banyak orang dan sekutu binatang aneh mereka. Semuanya, kalau kalian punya ide, katakan saja. Sepuluh setengah tahun telah berlalu, dan kita harus menemukan cara baru untuk memenuhi janji sepuluh tahun. Jika tidak, dalam lima tahun, itu akan menjadi akhir dari kita. Titik-petik dua, Liu Yi memandang semua orang, dan suaranya sangat pelan. Semua orang diam, bahkan Liu Yi tidak bisa memikirkan cara, apalagi yang lain. Namun, setelah sekitar sepuluh napas hening, Luan tiba-tiba mengangkat kepalanya dan memandangi ketujuh istrinya. Ketujuh wanita itu secara alami merasakannya dan segera menatap Luan. Mereka semua tahu bahwa Luan ingin mengatakan sesuatu, dan ini adalah pertama kalinya Luan mengambil inisiatif untuk berbicara dalam tiga hari. Namun, apa yang dia katakan benar-benar mengejutkan ketujuh wanita itu? Aku akan pergi sebentar, Luan memandang ketujuh wanita itu dan berkata dengan serius. Mendengar ini, hati Liu Yi menegang. Intuisinya segera memberitahunya bahwa keberangkatan ini berbeda dari pengalaman belajar sebelumnya. Dia segera bertanya, Apa maksudmu? Luan memandang Liu Yi dengan tatapan minta maaf di matanya, tetapi dia berkata dengan tegas, Saya ingin berkultivasi lebih cepat, jadi kali ini saya akan pergi untuk waktu yang lama. Saya tidak yakin kemana saya akan pergi, dan di saat yang sama, aku harus menemukan rahasia barang yang diberikan Fulai kepadaku. Dengan itu, Luan menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan serius, Apakah itu untuk menyelamatkan Fuyu atau untuk janji 10 tahun, saya harus berkultivasi dengan kecepatan tercepat. Anda benar, aliansi hidup dan mati dan aliansi es dan api tidak dapat bersaing dengan kedua klan tersebut, jadi saya hanya bisa mengandalkan diri saya sendiri. Mendengar hal itu, tubuh ketujuh wanita itu kembali bergetar. Maksud Luan adalah, dia ingin bertarung melawan kedua klan sendirian. Bagaimana ini mungkin? Namun, melihat mata Luan dan fakta bahwa masalah ini terkait dengan kehidupan dan keselamatan Fuyu, sangatlah mustahil untuk menahan Luan di sini. Si cantik yang bertanya dengan cemas, tanpa sedikitpun nada dingin dalam suaranya, Tuan, kapan Anda akan kembali? Tujuh hari? Setengah bulan atau satu bulan? Anda harus memberi kami satu hari untuk dinantikan. Luan memandang si cantik yang dan melihat ekspresi cemasnya. Dia tahu bahwa dia tidak bisa begitu egois dan pergi. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, Saat saya mencapai puncak level delapan, saya akan kembali. Mendengar ini, tubuh ketujuh wanita itu langsung bergetar. Jika dia kembali setelah mencapai puncak level delapan, bukankah itu berarti dia akan pergi setidaknya selama dua atau tiga bulan? Itu terlalu lama. Liu Yi berkata dengan cemas, Bahkan jika kamu kembali sebulan sekali, tidak apa-apa. Jika kamu pergi begitu lama, kami tidak akan tahu apakah kamu aman. Kata-kata Liu Yi membuat Luan merasa sangat bersalah, tapi kali ini dia sudah mengambil keputusan dan tidak akan mengubahnya. Bahkan jika dia mengecewakan ketujuh wanita itu dan membuat mereka cemas karena dia, dia akan melakukannya kali ini. Saya akan berangkat saat fajar. Luan memandang ketujuh wanita itu dan berkata, Setelah aku pergi, cobalah bersembunyi sebanyak mungkin dan jangan ada konflik dengan siapapun. Tunggu aku kembali. Mata ketujuh wanita itu langsung memerah, dan air mata langsung mengalir. Melihat ketujuh wanita itu, Luan tidak tahan melihat mereka. Hatinya juga sangat sakit dan bersalah, tapi kali ini, dia tidak akan berubah apapun yang terjadi. Bagi Fuyu, dia harus bekerja keras untuk menjadi guru surgawi tingkat sembilan. Luan berdiri dan menyalahkan dirinya sendiri seolah ingin melarikan diri dari sini. Dia berkata kepada ketujuh wanita itu, Saya akan memperbaiki beberapa ramuan. Anda dapat terus berbicara. Setelah itu, dia pergi seolah-olah sedang melarikan diri. 2597 Setelah satu malam, langit menjadi cerah. Setelah Luan menyelesaikan persiapannya, dia tiba di depan formasi teleportasi. Ada tujuh wanita di belakangnya. Masing-masing dari mereka memandangnya dengan mata penuh kegelisahan dan kesakitan. Kesedihan seperti ini sama seperti keadaannya sebelumnya. Dia bahkan tidak berani memandang mereka. Ketujuh wanita itu tidak mengatakan apapun untuk menghentikan Luan karena mereka tahu dengan jelas bahwa tidak ada yang bisa menghentikannya demi Fuyu. Mereka sudah menerima bahwa posisi Fuyu berbeda dengan mereka. Terlebih lagi, dibandingkan dengan mereka yang selalu menimbulkan masalah bagi Luan, Fuyu lah yang selalu membantu Luan. Fuyu terkunci di gerbang kebangkitan roh. Mereka juga sangat cemas. Namun, mereka tidak tahu berapa lama Luan akan pergi sendirian. Dunia ini bukanlah dunia sebelum kekacauan besar. Ada bahaya di mana-mana. Tidak ada tempat yang aman. Hati setiap orang sangat tertekan. Kamu harus kembali. Sepasang mata indah Yao menatap Luan. Mungkin dia orang yang paling berpikiran terbuka di sini. Dia berkata, kami akan selalu menunggumu. Mendengar perkataan Yao, Liu Yi pun ingin mengatakan sesuatu. Namun, dia khawatir dia akan memberi tekanan lebih pada Luan. Pada akhirnya, dia tidak mengatakan apapun. Kemanapun Luan pergi, dia akan pergi. Dia tidak akan hidup di dunia tanpa Luan. Tidak perlu mengatakan apapun. Sambil menarik nafas dalam-dalam, Luan memandang ketujuh wanita itu dan berkata dengan suara rendah, Maaf. Saya pasti akan menebusnya di masa depan. Mendengar ini, ketujuh wanita itu menampakkan senyuman di wajah mereka. Namun, terlihat jelas betapa engganya senyuman mereka. Luan merasa tidak nyaman di hatinya. Namun, dia sudah mengambil keputusan. Kali ini, dia lebih seperti seorang pembelot. Dia berbalik dan memasuki formasi teleportasi, menghilang di depan ketujuh wanita itu. Formasi teleportasi ditutup. Hanya tujuh wanita yang tersisa di paviliun. Meskipun ketujuh wanita itu berkumpul dan orang-orang persatuan es dan api sibuk di luar paviliun, ketujuh wanita itu merasa bahwa mereka telah jatuh ke dalam jurang kesepian. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Di dataran luas di selatan delapan benua kuno. Meski disebut dataran, terdapat lubang dalam di mana-mana. Tempat ini dulunya adalah negara kecil. Ada banyak kota di dataran ini. Namun, sekarang semuanya hancur. Namun, Luan sudah terlalu sering melihat pemandangan seperti ini dan sudah mati rasa karenanya. Saat terbang dengan kecepatan tinggi, dia sekali lagi mengeluarkan benda tetesan air dari ring dan mengamatinya dengan cermat. Tidak ada perubahan. Luan mengerutkan kening. Dia benar-benar tidak tahu cara menggunakan tetesan air ini. Dia merasa telah mencoba segala yang dia bisa, tetapi tetesan air ini tidak bereaksi sama sekali. Namun, dia tidak meragukan keaslian barang tersebut. Bagaimanapun, itu diberikan kepadanya oleh kepala klanfu. Pasti karena dia belum menemukan rahasianya. Karena dia tidak dapat menemukan rahasia tetesan itu, Luan tidak bisa terus-terusan membuang waktu untuk masalah ini. Sebaliknya, dia harus mencari rahasianya sambil berkultivasi. Dalam lima hari berikutnya, dia berpindah-pindah di delapan benua kuno dan membunuh semua binatang aneh yang mencoba menyerang. Terlepas dari apakah itu karena rute yang dia pilih atau karena keberuntungannya, dia tidak bertemu dengan binatang mistik tingkat sembilan selama lima hari ini. Luan pergi jauh ke selatan. Awalnya, dia tidak terlalu jauh dari laut di selatan. Setelah lima hari perjalanan, ia semakin dekat dengan laut. Binatang mistik pangkat sembilan yang ingin memasuki benua telah menetap di bagian terdalam benua itu. Binatang mistik pangkat sembilan yang tidak ingin memasuki benua tidak akan tinggal di wilayah pesisir. Dengan demikian, wilayah pesisir relatif aman. Tak lama kemudian, Luan memasuki wilayah pesisir, yang juga merupakan daftar negara pesisir, seperti Kerajaan Tengah Malam dan Kerajaan Kota Langit di masa lalu. Meskipun Luan tidak tinggal di kota pesisir seperti kota laut selatan, dia tetap dianggap sebagai anak yang tumbuh di tepi laut di pedalaman. Ketika Luan masih muda dan masih menjadi budak, dia bekerja di dermaga dan berendam di sungai. Ujung selatan sungai terhubung dengan laut. Namun, Luan tidak berada di Kerajaan Tengah Malam atau Kerajaan Kota Langit sekarang karena dia khawatir orang atau binatang aneh akan menyergapnya di sana. Kerajaan Tengah Malam terletak di tengah-tengah bagian selatan delapan benua kuno. Namun, jaraknya tidak terlalu jauh. Faktanya, lokasinya sangat dekat dengan Sungai Kuno. Sungai Kuno adalah sungai besar yang mengalir dari pusat delapan benua kuno ke selatan. Itu adalah sungai terluas dan terdalam di seluruh delapan benua kuno. Tidak ada sungai lain yang bisa menandinginya. Sungai Kuno seperti perbedaan antara langit dan bumi. Sungai Kuno tidak memiliki cabang apapun dari awal hingga akhir. Itu langsung mengalir ke laut. Luan tahu bahwa dia dan ibunya telah jatuh ke Sungai Kuno. Meskipun kota jejak meteor tidak jauh dari Sungai Kuno, jaraknya masih sangat jauh. Ada tebing di kedua sisi Sungai Kuno. Luan tidak tahu bagaimana dia bisa keluar dari Sungai Kuno. Logikanya, dia seharusnya tersapu ke laut. Namun, bagian hulu sungai yang mengalir melalui kota jejak meteor sangat besar, dan bagian utamanya bahkan lebih besar. Terlebih lagi, letaknya di kerajaan kota langit, yang tidak terlalu jauh dari Sungai Kuno. Mungkin dia tidak tahu kenapa dia memasuki sungai ini dari Sungai Kuno dan memasuki kawasan tabukal di kota jejak meteor melalui sebuah cabang. Memikirkan hal ini, Luan tiba-tiba ingin pergi ke Sungai Kuno untuk memeriksanya. Sejak dia lahir, meski kompetensinya lumayan, dia belum pernah melihat Sungai Kuno sekalipun. Dia hanya mendengar bahwa Sungai Kuno adalah tempat di mana tidak ada seorang pun yang cukup beruntung untuk bertahan hidup. Bahkan Sekte pun mengatakan hal yang sama. Itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa Sungai Kuno tidak terbatas pada manusia biasa, tetapi juga guru surga. Dan si Yan sepertinya satu-satunya yang selamat dari Sungai Kuno, tapi dia belum pernah melihatnya. Dia menarik nafas dalam-dalam. Lagi pula, dia tidak punya tujuan, dan dia tidak tahu harus ke mana. Lebih baik pergi ke Sungai Kuno untuk memeriksanya. Sepanjang perjalanan, dia bisa berlatih seperti biasa. Mungkin Sungai Kuno akan memberinya kejutan. Karena itu, Luan segera mengambil tindakan, menuju pusat delapan benua kuno dengan kecepatan penuh. Ada banyak negara berukuran menengah dan kecil di sepanjang pantai. Biasanya, negara berukuran menengah sama dengan sepuluh negara kecil, atau bahkan dua puluh negara kecil. Melihat seluruh delapan benua kuno, Luan tidak jauh dari Sungai Kuno. Namun sebenarnya jaraknya sangat jauh. Ia harus melewati banyak negara, termasuk dua negara menengah. Luan tidak berani menggunakan formasi teleportasi untuk pergi ke kota jejak meteor secara langsung. Jadi, dia butuh waktu tujuh hari untuk sampai ke sana. Akhirnya, setelah tujuh hari, dia memasuki wilayah negeri tengah malam. Namun, dia tidak mendekati Meteor Trail City. Sebaliknya, ia terus terbang ke timur. Hulu sungai yang melintasi kota Meteor Trail sangat jauh. Dia bahkan harus melintasi negeri langit terbentuk. Di sisi kanan negeri langit terbentuk terdapat sebuah tanah tandus yang sangat luas, yang bahkan lebih besar dari sebuah negara berukuran sedang. Itu adalah tanah tandus yang membentang dari pusat delapan benua kuno hingga ke bawah. Sungai kuno berada tepat di tengah-tengah tanah tandus ini. Tidak diragukan lagi, sungai kunolah yang menciptakan pemandangan menakjubkan ini. Kemanapun ia lewat, tidak ada yang tumbuh. Luan terus bergerak maju. Butuh satu hari baginya untuk melintasi negeri tengah malam dan negeri terbentuk langit. Akhirnya sampailah dia di tanah tandus tersebut. Ledakan. Luan turun dari langit, mendarat di tepi tanah tandus. Dia melihat segala sesuatu di depannya. Itu adalah dataran tanpa batas dan gurun tanpa batas. Batuan aneh ada di mana-mana, dan tanahnya bahkan panas. Sejauh mata memandang, tidak ada makhluk hidup, tidak ada manusia, binatang aneh, hewan, atau tumbuhan. Sejauh mata memandang, hanya ada sebidang tanah hitam. Warnanya benar-benar hitam. Meski hari sudah malam, warna asli negeri ini hanyalah kegelapan. Itu tidak ada hubungannya dengan siang atau malam. Tanah di bawah kakinya sangat panas. Itu sangat panas. Manusia biasa mungkin tidak mampu menahan suhu ini, tetapi suhu tersebut masih dapat ditanggung oleh para guru surga. Namun, samar-samar ada perasaan jengkel di sini. Mungkinkah ini ada hubungannya dengan panasnya tanah? Setelah berpikir sejenak, Luan memutuskan untuk terus melangkah maju. Untuk mencapai sungai kuno, dia harus melintasi separuh tanah tandus. Setengahnya setara dengan lebar negara berukuran menengah. Itu cukup untuk menunjukkan betapa besarnya pengaruh sungai kuno. Luan terus bergerak maju. Namun, kecepatannya tidak cepat. Sebaliknya, dia sangat berhati-hati. Keganasan sungai kuno bukan hanya untuk pertunjukan. Dia sangat berhati-hati setiap kali melewati suatu tempat. Oleh karena itu, dia membutuhkan waktu seharian penuh untuk berhasil melewatinya. Sepanjang perjalanan, Luan benar-benar tidak melihat satupun makhluk hidup. Dia bahkan tidak melihat satupun binatang aneh yang menyerang. Tidak ada jejak binatang aneh yang lewat. Ini adalah tanah tandus yang sesungguhnya, yang terbentang sejauh mata memandang. Suatu hari kemudian, ketika hari sudah malam lagi, Luan akhirnya sampai di sungai kuno. Dia berdiri di tebing sungai kuno. Gemuruh. Sungai besar di depannya menderu-deru seolah-olah sedang melampiaskan, semacam kemarahan. 2598. Luan dapat merasakan bahwa sungai kuno ini benar-benar dipenuhi dengan emosi. Melihat keseluruhan sungai kuno, lebarnya saja sudah mengejutkan. Bahkan Luan tidak dapat melihat akhirnya, apalagi orang biasa. Dengan penglihatan Luan saat ini, dia bisa melihat bahkan sejauh 50 ribu kaki. Namun, dia benar-benar tidak bisa melihat di mana sisi lain sungai kuno itu berada. Tebing itu sangat tinggi, mungkin kedalamannya lebih dari 50 ribu kaki. Melihat ke bawah dari atas, tidak ada bedanya dengan tebing. Sungai di bawah mengalir deras, dan Luan berinisiatif melepaskan persepsinya ke bawah. Namun, ia mendapati sangat sulit untuk masuk jauh ke dalam sungai. Begitu dia masuk, dia benar-benar dikalahkan oleh kekuatan yang bergejolak. Dia sama sekali tidak bisa mengetahui apa yang ada di dalamnya. Hanya kekuatan sungai yang mengalir jelas bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh guru surgawi tingkat delapan. Luar biasa, spektakuler. Luan memandangi sungai kuno ini dan tidak bisa menahan nafas dalam hatinya. Tapi sekarang, mungkin karena garis keturunannya, persepsi emosinya jauh lebih kuat daripada guru surgawi biasa. Ia benar-benar bisa merasakan pelampiasan emosi di sungai purba ini. Amarah. Mungkin Gujiang yang mengaum dan mengamuk adalah bukti terbaik kemarahannya. Luan mengerutkan kening. Dia memandangi sungai kuno di bawah, seolah emosinya sendiri akan terpengaruh. Namun, matanya, yang lebih gelap dari malam, sangat tenang. Dia dengan sempurna memblokir semua emosi di luar, dan tidak sedikitpun emosi itu meresap ke dalam dirinya. Melihat sungai kuno yang menderu-deru di bawah, dia berpikir untuk mencoba mempelajari rahasia sungai kuno ketika dia sedang bergegas. Bagaimanapun, sungai yang begitu kuat seharusnya menjadi sumber daya terbaik di dunia. Namun, ketika dia benar-benar datang ke sini, Luan sepenuhnya menghilangkan gagasan ini. Dia tidak bisa memprovokasi, atau dia pasti akan hancur berkeping-keping. Namun, Luan tidak pergi. Sebaliknya, dia berdiri di tepi tebing selama 15 menit penuh. Mata hitamnya memandangi sungai kuno yang tak berujung dan menderu-deru di depannya. Akhirnya terjadi perubahan pada ekspresinya. Ini adalah perasaan sedih. Menurut Hong Yi, kekuatan ibunya belum mencapai tingkat guru surgawi tingkat 9. Namun, ibunya menggendongnya dan melompat ke sungai yang bergejolak ini. Betapa putus asanya dia. Hanya ketika tidak ada peluang untuk bertahan hidup barulah seseorang memiliki keberanian untuk melompat ke tempat ini. Dia tidak bisa membayangkan betapa kejamnya pemandangan itu, tetapi hanya dengan memikirkannya saja sudah membuat hati Luan terasa seperti ditusuk dengan pisau. Dia belum pernah melihat ibunya dan bahkan tidak tahu seperti apa rupa ibunya. Tidak peduli apa, dia pasti akan membalaskan dendam ibunya. Dia pasti akan mencari keadilan dari klan Jiang dan Chu. Setelah berdiri sejenak, Luan menarik nafas dalam-dalam dan menenangkan dirinya. Dia memandangi sungai kuno dan tebing di tepi pantai. Selain merasakan emosi sungai kuno, dia tidak mendapatkan apapun. Dia tidak bisa membuang waktu lagi. Fuyu masih kesakitan, jadi dia harus bergegas dan berkultivasi. Namun, jarak dari sini kembali ke kerajaan Tian Cheng sangat jauh. Luan tidak ingin terbang melintasi sungai kuno ke tanah tandus di seberang. Setelah memikirkannya, dia berpikir akan lebih baik mengikuti sungai kuno ke pantai dan melihat apakah ada binatang aneh di sepanjang pantai yang dapat membantunya bercocok tanam. Sekarang, kemungkinan munculnya binatang aneh level 9 di sepanjang pantai sangatlah rendah. Bagaimanapun, binatang aneh telah menyerbu begitu lama. Binatang aneh level 9 yang ingin masuk sudah masuk. Bahkan jika mereka ingin masuk dan keluar, mereka harus melalui rangkaian transmisi. Akibatnya, Luan berangkat dan mulai terbang di atas tanah tandus, terbang cepat dari utara ke selatan menuju pantai. Kali ini, kecepatan Luan sangat cepat, pada dasarnya dengan kecepatan penuh. Ketika tengah malam lewat 15 menit, dia sudah sampai di pantai, yang merupakan ujung sungai kuno. Ketika dia tiba di sini, Luan tercengang lagi. Dia berdiri tinggi di langit dan melihat pemandangan luas di depannya, aliran deras sungai kuno mengalir ke laut, membuat laut yang tak berujung menjadi sangat bergejolak, seperti akhir dunia. Tak hanya itu, aliran sungai purba itu pun seakan tenggelam dengan derasnya hingga mengalir ke dasar laut. Hal ini menunjukkan bahwa berat sungai purba jauh lebih besar daripada berat laut, sehingga menghasilkan inersia dan jangkauan pengaruh yang begitu besar. Dalam kekuatan yang begitu dahsyat, mustahil bagi binatang aneh untuk bertahan hidup. Menarik napas dalam-dalam, Luan hanya bisa terbang menyusuri pantai menuju sisi timur sungai kuno. Dia tidak berani pergi ke pantai negeri Tian Cheng dan negeri Zie, juga tidak berani memasuki laut untuk bercocok tanam. Bagaimanapun, laut adalah campuran antara ikan dan naga. Tampaknya ikan biasa manapun dapat memperlihatkan posisinya kepada ras yang kuat, dan keselamatannya akan sangat terancam. Delapan benua kuno sudah cukup baginya untuk mendapatkan pengalaman, jadi dia ingin pergi ke negara di luar tanah tandus di sisi timur sungai kuno untuk bercocok tanam. Kali ini, perjalanannya memakan waktu beberapa hari, dan Luan akhirnya mengetahui seberapa lebar sungai kuno itu. Awalnya, Luan memperkirakan sungai kuno itu lebarnya sekitar 300 ribu kaki, tetapi dia menyadari bahwa dia salah besar. Lebar sungai kuno telah melampaui sebagian besar negara kecil, dan bahkan sebanding dengan lebar beberapa negara berukuran sedang. Tak heran jika dikatakan sungai purba merupakan sungai terbesar. Lebarnya bahkan tidak bisa dibandingkan dengan danau kebanyakan. Perlu diketahui bahwa luas danau lingi hanya setara dengan separuh negara kecil. Sungai kuno ini agak terlalu menakutkan. Terbang di atas sungai kuno, karena kekuatan sungai kuno, aliran udara sangat tidak stabil, sehingga Luan harus terbang lebih dari 10 ribu kaki agar aman. Terbang dari sini saja merupakan pengalaman besar bagi Luan. Setelah terbang seharian penuh, akhirnya ia meninggalkan tanah tandus dan sampai di pesisir negeri ini. Luan tidak tahu apa nama negara ini, tapi menilai dari skala kota yang hancur di sepanjang jalan, itu seharusnya adalah negara kecil. Setelah terbang jauh dari tanah tandus, Luan akhirnya mulai melihat binatang aneh di sepanjang pantai. Banyak binatang aneh yang merupakan hewan amfibi, tetapi kebanyakan dari mereka lebih cocok hidup di lahan basah atau danau di pedalaman, daripada di pantai dan laut. Binatang aneh amfibi di sini tidak terlalu kuat, dan tidak ada binatang aneh peringkat 9. Namun, ini adalah pantai, jadi Luan tidak berani membuat terlalu banyak suara. Binatang aneh ini juga sangat tertutup. Bahkan ketika membunuh binatang aneh peringkat 8, dia diam. Beberapa binatang aneh bahkan tidak mengetahui bahwa temannya telah mati di samping mereka, dan kemudian mereka juga dibunuh. Tidak butuh waktu lama bagi Luan untuk mencapai bagian tengah pantai negara kecil ini. Jelas sekali, kota di sini lebih besar dari yang pernah dia temui sebelumnya, tapi kehancurannya juga lebih parah. Pada saat ini, Luan, yang sedang terbang di ketinggian, tiba-tiba menyipitkan matanya dan melihat ke depan. Meski tampak kosong di depannya, dia bisa merasakan auranya dengan jelas. Logikanya, ketika dia bisa merasakan auranya, dia seharusnya bisa melihatnya dengan matanya. Hanya ada satu alasan untuk situasi ini, dan itu adalah, binatang aneh itu dengan sengaja melepaskan auranya. Dia sedang bertarung atau berkultivasi. Ini adalah dua kemungkinan yang paling mungkin terjadi. Di antara keduanya, Luan lebih cenderung pada kemungkinan pertama. Bagaimanapun, bahkan jika binatang aneh itu dengan sengaja melepaskan auranya untuk memikatnya, dia harus pergi dan melihatnya. Dia segera mempercepat dan bergerak dengan kecepatan penuh di langit. Dia tidak tahu alasannya, tetapi ketika Guru Surgawi peringkat 8 mencapai ketinggian lebih dari 80 ribu kaki, dia akan merasakan tekanan yang jelas. Ketika tekanannya melebihi 10 ribu kaki, itu akan mempengaruhi kekuatannya, tapi dia tidak merasakannya sama sekali. Suara mendesing. Di ketinggian, sosok Luan melintas. Pada ketinggian ini, aura yang dia keluarkan akan ditutupi oleh kekuatan ketinggian. Selain itu, tubuhnya kecil dan berada di langit malam, jadi sangat sulit bagi monster aneh peringkat 8 di tanah untuk menemukannya. Segera, Luan tiba di tempat aura dilepaskan. Itu memang sebuah pertempuran. Itu bukanlah pertarungan antara binatang aneh dan manusia, tapi pertarungan antara binatang aneh. Semua binatang aneh yang berpartisipasi dalam pertempuran itu berasal dari peringkat ke-8. Medan perangnya sangat besar, dan jumlah binatang aneh di kedua sisi berjumlah sekitar 20. Kedua jenis binatang aneh itu berukuran sangat besar, panjangnya hampir 2 ribu kaki. Salah satu binatang aneh terlihat agak mirip dengan anjing laut, tetapi ada juga perbedaan besar. Jenis binatang aneh lainnya yang belum pernah terlihat sebelumnya. Tubuhnya seperti harimau atau macan tutul, tetapi di kepalanya terdapat sepasang tanduk seperti banteng. Itu tampak kekar dan penuh kekuatan. Satu sisi memiliki tanduk yang keras, sedangkan sisi lainnya memiliki taring yang lebih panjang dari tanduknya. Pertempuran antara kedua belah pihak berlangsung sangat berdarah. Tidak apa-apa jika seseorang dirobohkan oleh tanduk atau taringnya, tetapi jika seseorang tertusuk, maka itu akan berakibat fatal. Luan, yang berada jauh di langit, jelas tidak ditemukan oleh binatang aneh yang bertarung sampai mati, dan Luan juga tidak bergerak. Meskipun dia tidak tahu mengapa binatang aneh ini bertarung, dia tidak tertarik untuk mengetahuinya. Ketika satu sisi dari binatang aneh ini dihancurkan, dia akan mengambil tindakan untuk membunuh sisi lainnya. 2599 Pertempuran di sana berlangsung sengit. Semua binatang ingin membunuh satu sama lain. Itu adalah pertarungan hidup dan mati. Jauh di langit, Luan bersembunyi di langit malam. Auranya tertahan saat dia diam-diam menyaksikan medan perang besar di bawah. Dia tidak tahu mengapa kedua klan bertempur sedemikian rupa. Tampaknya kedua ras ini tidak memiliki kesamaan apapun. Secara logika, seharusnya tidak ada kebencian yang begitu besar di antara mereka. Namun, Luan tidak mau mengerti. Dia diam-diam menunggu di langit hingga pertempuran di bawah berakhir. Pertarungan antara monster peringkat 28 tidak secepat yang dia bayangkan. Itu karena vitalitas binatang jauh lebih kuat daripada vitalitas manusia. Jika binatang itu terluka pada tingkat yang sama, manusia akan mati dan kehilangan kemampuan untuk bertarung. Namun, monster itu masih bisa bertarung dalam waktu yang lama. Itulah perbedaan antara garis keturunan. Dari sudut pandang ini, garis keturunan manusia lebih lemah dibandingkan dengan binatang. Tentu saja itu tidak mutlak. Beberapa roda takdir tingkat atas difraksi sama kuatnya dengan monster, belum lagi klan Hachiko. Pertempuran itu berlangsung lama. Akhirnya, binatang-binatang itu berjatuhan satu demi satu. Ternyata binatang bertanduk lebih kuat daripada binatang bergading. Mereka bisa menyerang musuhnya dengan lebih mudah daripada binatang buas yang bergading. Binatang buas seperti anjing laut jelas lebih lambat. Mungkin karena mereka tidak terbiasa bertarung di darat. Selain itu, strukturnya tidak cocok untuk berperang di darat. Mereka mungkin dibutakan oleh kemarahan mereka. Setelah beberapa saat, setengah dari binatang itu telah jatuh. Kebanyakan dari mereka adalah anjing laut, tapi ada beberapa di sisi lain juga. Tanpa diduga, kedua belah pihak tidak berniat berhenti. Mereka masih terlibat dalam pertempuran berdarah, termasuk SEAL yang jelas-jelas tidak bisa mendapatkan kembali keunggulannya. Akhirnya, setelah sekitar setengah jam, semua segel itu roboh dan mati. Tanah di dekat laut telah menjadi lubang yang dalam. Air laut mengalir deras dan garis pantai berubah drastis. Hanya enam dari binatang bertanduk ini yang masih hidup. Mereka melihat rekan mereka yang jatuh, lalu melihat anjing laut yang mati, dan mereka semua mengangkat kepala dan berteriak keras. Merayu. Raungan keenam binatang itu bergema di langit. Ada rasa sakit dalam oman mereka, tapi juga kegembiraan karena kemenangan. Kedengarannya sedih. Namun, binatang buas ini sepertinya bukan berasal dari delapan benua kuno. Luan tidak akan berhati lembut. Dia tidak bisa membiarkan satupun dari mereka pergi. Dia segera mengambil tindakan. Bang. Sosoknya turun dari langit, seketika mencapai ketinggian enam ribu kaki. Dia tidak berusaha menyembunyikan energinya atau menggunakan kekuatan roda takdir apapun di tubuhnya. Menghadapi enam binatang yang terluka, dia tidak perlu melakukan itu. Kemunculan aura kuat yang tiba-tiba menyebabkan tubuh enam binatang aneh itu bergetar. Mata mereka yang sudah terangkat langsung melebar. Baru sekarang mereka menyadari bahwa sebenarnya ada manusia yang bersembunyi di malam hari. Saat mereka melihat manusia, mata mereka kembali dipenuhi amarah. Niat membunuh yang telah hilang meletus sekali lagi, dan mereka meraung ke arah Luan. Gemuruh. Segera, enam berkas cahaya dengan diameter lebih dari tiga ribu kaki ditembakkan dari mulut enam binatang aneh itu, langsung menuju ke Luan di langit. Luan telah melihat serangan ini. Dalam pertarungan hidup dan mati, binatang aneh ini tidak akan menyembunyikan apapun. Dengan kata lain, dia bisa dengan jelas melihat kartu truf dari enam binatang aneh ini. Sinar cahaya tidak akan berubah arah, jadi Luan hanya perlu bergerak sedikit untuk menghindari enam sinar cahaya. Suara mendesing. Enam pilar cahaya menembus langit malam, menembus ketinggian yang tidak diketahui. Dan di mata enam binatang aneh, sosok manusia ini benar-benar melewati enam pilar cahaya, bergegas menuju salah satu binatang aneh dengan kecepatan ekstrim. Sangat cepat. Binatang aneh ini tidak terkenal karena kecepatannya, tapi Luan terlalu cepat. Selain itu, di antara enam binatang aneh, hanya satu yang berada di puncak peringkat kedelapan. Mereka sama sekali tidak menimbulkan ancaman bagi Luan. Luan memulai dengan yang terlemah, yaitu hanya pada tahap awal dari peringkat kedelapan. Luan tidak akan menyiksa binatang aneh ini, dia juga tidak akan melakukannya untuk bersenang-senang. Dia akan membunuh binatang aneh ini dengan cepat. Ketika Luan tiba di ketinggian tiga ribu kaki di atas kepala binatang aneh itu, binatang aneh itu telah menyapu kedua tanduknya dengan kekuatan guntur dan kilat yang mengerikan ke arah Luan. Namun, tidak mudah untuk memukul manusia yang tingginya kurang dari tiga kaki dengan tanduk yang panjangnya tiga ribu kaki, apalagi Luan. Luan tiba-tiba mempercepat, menghindari tanduknya, dan bergegas ke atas kepala binatang aneh itu. Lalu, dia meninju. Ledakan. Pukulan itu membawa kekuatan yang menakutkan, dan tubuh binatang aneh itu segera terlempar ke dalam lubang yang dalam di tanah. Suara tengkoraknya meledak dan tanah bergetar terdengar bersamaan. Bahkan tengkoraknya pun hancur, belum lagi luka dalamnya. Pasti sudah mati. Kekuatan pukulan ini secara langsung mengejutkan lima binatang aneh lainnya, tetapi dua binatang aneh terdekat telah menyerbu dan tidak bisa lagi menghentikan momentum ke depan mereka. Luan berdiri di atas kepala binatang aneh yang baru saja dibunuh. Karena tidak dapat menghentikan momentumnya, binatang aneh itu menggunakan seluruh kekuatannya dan mengangkat kakinya untuk menginjak-injak Luan, ingin menginjak-injak Luan sampai mati. Namun, cara Luan menghadapinya sangat sederhana. Ketika dia tidak cukup kuat, dia akan menggunakan keahliannya untuk menang, dan ketika dia cukup kuat, dia akan menggunakan cara yang paling langsung untuk menang. Luan, yang berdiri di atas kepala binatang aneh itu, tiba-tiba melompat dan mengayunkan kakinya ke salah satu sudut. Bang! Dengan kekuatan penuh dari tulang naga kekaisaran, ditambah dengan fakta bahwa tulang binatang aneh itu cukup keras, tendangannya justru mematahkan tanduk binatang aneh itu. Setengah bagian yang patah ditembakkan dengan keras, berputar cepat di udara dan menembak ke arah tenggorokan binatang aneh yang berlari sangat dekat dengannya. Mata binatang aneh itu melebar. Tidak pernah terbayangkan bahwa kekuatan manusia ini akan begitu kuat. Ia tidak bisa mengelak sama sekali, dan hanya bisa melihat tanduk yang patah itu terbang ke arahnya, dan ketika ia sampai di depannya, ujung tajamnya tepat berada di tenggorokannya. Bang! Darah menyembur keluar, dan tanduk panjang, yang panjangnya lebih dari seratus kaki, langsung mengalir ke tenggorokan binatang aneh itu, dan bahkan menembus jantungnya. Namun, meski serangannya berakibat fatal, menusuk jantung berbeda dengan menghancurkan kepala. Dengan vitalitas binatang aneh itu, ia dapat terus bertarung untuk waktu yang lama, tetapi karena jantungnya tertusuk, keseluruhan kekuatan tempurnya akan sangat berkurang. Tubuh binatang aneh itu masih bergerak maju, tetapi hanya tersisa kekuatan inersia, dan kekuatannya dengan cepat melemah. Melemahnya kekuatannya berarti ia tidak bisa beradaptasi dengan situasi, jadi Luan langsung memilih untuk bergegas maju, tepat di bawah tubuh binatang aneh itu. Tidak dapat mengubah arahnya, binatang aneh itu hanya bisa melihat manusia terbang melewatinya, menyebabkannya meleset. Ledakan! Binatang aneh yang terluka para itu segera bergegas menuju binatang aneh yang mati itu. Tanduk binatang aneh yang mati itu bahkan secara tidak sengaja menyebabkan luka kedua pada binatang aneh itu. Hanya masalah waktu sebelum binatang aneh itu mati. Dengan satu orang tewas dan satu orang terluka, hanya tersisa empat binatang aneh. Melihat manusia ini dapat mencapai hasil seperti itu dengan begitu mudah, keempat binatang aneh itu tidaklah bodoh. Mereka tahu bahwa mereka sama sekali tidak dapat bersaing dengan manusia ini. Karena sudah terluka, mereka segera mengambil pilihan yang tepat untuk lari menyelamatkan nyawa. Mereka berbalik dan lari ke laut. Melihat ini, Luan mengerutkan kening. Dia sebenarnya tidak ingin pergi ke laut, tetapi penilaian sesaat membuatnya berpikir bahwa ini hanyalah daerah pesisir, dan empat binatang aneh sedang melarikan diri di atas laut. Selama dia bisa membunuh empat binatang aneh itu dengan cepat, dia akan baik-baik saja. Risikonya tidak besar. Lebih baik membunuh sebanyak mungkin binatang aneh, sehingga beberapa manusia di darat bisa terlindungi dengan lebih baik. Oleh karena itu, Luan segera bergegas menuju ke empat binatang aneh itu, terbang dengan kecepatan penuh di ketinggian 3.000 kaki di atas laut. Untuk mengakhiri pertarungan dengan cepat, kali ini Luan langsung menggunakan roda takdirnya. Cahaya merah muncul di matanya, seperti darah yang tumpah di kegelapan. Kecepatannya langsung meroket. Keempat binatang aneh itu melarikan diri ke arah yang berbeda. Saat Luan mengejar dua binatang aneh di tengah, dia mengangkat tangannya dan dua api suci Megalosaurus meraung. Dengan tulang naga emas di sekujur tubuh mereka, mereka segera menerangi malam dan bergegas menuju binatang aneh di kedua sisi dengan gila-gilaan. Jalur Megalosaurus sangat lurus dan sangat cepat. Melihat Megalosaurus bergegas dari belakang, kedua binatang aneh itu membuat keputusan yang paling salah. Mereka mengangkat kaki belakangnya pada saat yang sama, mencoba menendang kedua Megalosaurus itu dengan kaki belakangnya. Mereka biasanya merespons dengan cara ini, tetapi masalahnya bukan hanya api suci Megalosaurus lebih kuat dari mereka, tetapi juga mereka tidak dapat menyentuh api suci surga ke-9. Ledakan. Kedua api suci Megalosaurus segera bertabrakan dengan kaki belakang kedua binatang aneh itu. Tidak hanya kedua binatang aneh itu tidak menendang api suci Megalosaurus, kaki belakang mereka juga didorong menjauh, dan Megalosaurus langsung menabrak tubuh mereka. Ketika tubuh mereka menyentuh api suci surga ke-9, mereka segera terbakar menjadi api yang mengamuk. Mengaum. Kedua binatang aneh itu mengeluarkan auman yang menggemparkan bumi, auman mereka penuh dengan rasa sakit. Mereka segera berjuang untuk bergegas ke laut, mencoba memadamkan apinya, tapi api suci surga ke-9 tidak dapat dipadamkan. Nyala api dengan cepat menelan tubuh besar mereka, membentuk dua bola api besar yang tenggelam ke laut. Dua binatang aneh di depan terkejut. Mereka tidak pernah menyangka manusia ini sekuat itu. Kecepatan manusia lebih cepat dari kecepatan mereka. Melihat bahwa dia akan menyusul, dua binatang aneh di depan menjadi putus asa. Tidak peduli apapun, bahkan jika mereka mati, mereka akan menyeret manusia ini bersama mereka. Jadi, dua binatang aneh di depan tiba-tiba berhenti, dan bahkan berbalik untuk bergegas menuju Luan. Luan tercengang. Sulit baginya untuk menghentikan pengejarannya dengan kecepatan penuh. Dia hanya bisa menatap kosong ketika dua binatang aneh itu menerkam ke arahnya. Di saat yang sama, cahaya menyilaukan tiba-tiba muncul di tengah tubuh mereka. Seolah-olah seluruh lautan diterangi dalam sekejap, seolah-olah saat itu siang hari. Ledakan. Ledakan inti kristal. Luan mengerutkan kening. Dia tidak menyangka kedua binatang aneh ini memiliki kemampuan seperti itu. Kedua binatang aneh itu langsung berlari ke depan Luan. Kedua tubuh besar mereka menutupi bagian atas kepala Luan, dan kemudian, cahayanya menjadi lebih menyilaukan. Gemuruh. Ledakan yang menghancurkan bumi terjadi di laut. 2.600. Gemuruh. Asteris. Peledakan diri dari dua monster peringkat delapan sangatlah kuat, belum lagi yang satu berada di tahap akhir peringkat delapan dan yang lainnya berada di puncak peringkat delapan. Ketika mereka meledakan diri dengan kekuatan penuh, ledakan di intinya berdampak hampir 100 ribu kaki, dan ketika ledakan menyebar ke segala arah, dampaknya bahkan lebih besar. Pusat ledakan berada di atas Luan, sekitar 30 ribu kaki dari pantai. Karena ledakan yang mengerikan itu, garis pantai yang jauhnya 30 ribu kaki terdorong kembali, secara paksa terdorong sangat jauh. Cahaya ledakan yang menyilaukan menerangi seluruh lautan. Inti kristal dari kedua binatang itu mengandung kekuatan petir yang sangat menakutkan, dan ledakan tersebut menghasilkan petir dalam jumlah besar yang menyelimuti seluruh lautan. Akibat ledakan tersebut, lautan di bawahnya langsung terkena dasar laut. Tentu saja karena letaknya masih sangat dekat dengan garis pantai, dasar lautnya tidak terlalu dalam. Ledakan mengerikan itu berlangsung lebih dari 10 napas sebelum melemah, dan berlangsung sangat lama sebelum menghilang sedikit demi sedikit. Air laut terus melonjak kembali, dan kekuatan ledakannya bahkan menghancurkan tubuh kedua binatang itu menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Kita harus tahu bahwa tubuh binatang buas ini jelas tidak lemah, dan itu cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya ledakan itu. Asteris gemuruh, asteris. Setelah air laut melonjak kembali, ombak terus bergejolak, dan perlahan-lahan menjadi tenang setelah sekian lama. Permukaan laut kembali tenang, tanpa ombak, dan sosok luan tidak terlihat. Apakah luan sudah mati? Tentu saja tidak. Asteris berak. Sebuah kepala tiba-tiba muncul dari air laut yang gelap. Rambut luan basah, dan dia terengah-engah. Ledakan tadi memang sedikit mempengaruhi dirinya, dan bahkan menyebabkan luka kecil. Tapi itu saja, ledakan itu sama sekali tidak mengancam nyawa luan. Meskipun dia tidak bisa menghentikannya, dengan perlindungan garis keturunannya, dia tidak akan berada dalam bahaya. Dia langsung melepaskan lapisan es yang panjangnya ratusan meter. Ledakannya bahkan tidak memecahkan permukaan es. Namun, alasan mengapa luan terluka adalah karena ledakan dahsyat yang mendorong lapisan es ke dasar laut. Dampak teleportasi lapisan es pada luan masih sangat besar. Tanpa menghilangkan kekuatannya, luan tidak terkena pukulan ringan, tetapi dampak semacam ini tidak akan menyebabkan cedera serius, dan luan masih memiliki teknik kembali ke surga di tubuhnya, jadi dia tidak merasakan apapun sekarang. Setelah berhadapan dengan enam binatang aneh, luan bahkan tidak merasa lelah, dia juga tidak perlu istirahat. Dia ingin melanjutkan latihannya, tetapi saat dia hendak bergerak, matanya tiba-tiba menyipit dan dia menundukkan kepalanya untuk melihat tangan kanannya. Ada cincin spasial di jari telunjuk kanannya. Dia tiba-tiba merasakan perasaan aneh, tapi sepertinya dia juga tidak merasakan apa-apa. Dia belum pernah menghadapi situasi seperti ini sebelumnya ketika dia memasuki laut. Dia tiba-tiba khawatir ada yang tidak beres dengan tetesan itu. Mungkinkah rusak akibat dampak tadi? Tentu saja, sekuat apapun dampak dari luar, hal itu tidak akan mempengaruhi benda-benda di dalam spasering sama sekali kecuali spasering tersebut rusak. Cincin yang diberikan Yao kepada Luan adalah cincin dari dunia abadi. Itu adalah cincin yang hanya dimiliki oleh guru abadi, permaisuri abadi, dan toko inti. Bagaimana bisa rusak akibat serangan tadi? Luan terlalu khawatir ada yang tidak beres dengan tetesan itu, jadi dia segera mengeluarkannya untuk memeriksanya. Saat disentuh masih terasa dingin, Luan mengangkat tangannya dan mengeluarkan benda itu dari air laut. Dia dengan hati-hati mengamatinya di depan matanya. Tidak masalah. Luan menghela nafas lega. Perasaan aneh itu juga hilang sama sekali. Sepertinya dia memang terlalu khawatir. Dia meletakkan benda itu kembali ke dalam cincin spasial, lalu menurunkan tangannya ke dalam air laut dan bersiap untuk terbang. Namun, saat Luan hendak terbang keluar dari air laut, perasaan aneh muncul lagi. Tubuh Luan bergetar. Dia menunduk dan melihat tangan kanannya di air laut. Apa yang sedang terjadi? Luan selalu mempercayai intuisinya. Tidak pernah ada pengecualian. Agar perasaan aneh itu muncul lagi, meski dia tidak bisa menjelaskan atau menangkapnya, pasti ada masalah. Mungkinkah itu ada hubungannya dengan air laut? Luan membuka cincin spasial itu lagi, tapi kali ini, dia membukanya di air laut dan mengeluarkan tetesannya. Saat tetesan itu berada di tangannya, tubuh Luan bergetar. Segera, tubuh Luan ingin turun, dan seluruh tubuhnya tenggelam ke dalam air laut. Dia membuka matanya lebar-lebar dan dengan hati-hati melihat tetesan itu. Di air laut, tetesan itu benar-benar berubah. Benar sekali, aliran air dari tetesan itu telah berubah. Ia melihat aliran air yang awalnya tidak teratur dalam tetesan tersebut sebenarnya telah berubah pada saat ini. Meskipun perubahannya tidak terlihat jelas, dia sudah mengamati tetesan tersebut selama setengah bulan. Bahkan penyimpangan sekecil apapun pun akan ditemukan olehnya. Meski perubahannya sangat kecil, namun memang ada perubahan. Perubahannya sangat sederhana. Di bagian paling tengah tetesan, sebenarnya terdapat aliran air yang sangat kecil. Aliran air ini sangat kecil sehingga orang awam tidak dapat melihatnya dengan jelas. Bahkan Luan merasa sulit untuk menyadarinya jika dia tidak memperhatikannya dengan cermat. Namun, Luan melihatnya selama lebih dari 20 napas waktu. Ini memang bukan ilusi. Aliran air selalu ada, dan selalu mengalir ke satu arah. Meskipun arah spesifiknya sangat sulit dibedakan, arah umumnya pasti ke arah tenggara. Timur, atau selatan. Luan membuka matanya lebar-lebar untuk melihat. Meski matanya sakit, namun masih sulit mengamati arah spesifiknya. Tapi bagaimanapun juga, tetesan itu akhirnya berubah. Pantas saja dia tidak bisa mengamati pola dan kegunaannya sebelumnya. Ternyata hanya bisa ditemukan di air laut. Sebuah berkah dari surga. Luan sangat bersemangat hingga dia ingin melompat-lompat. Dia tidak berpikir bahwa dia akan seberuntung itu menemukan perubahan ini. Dia benar-benar harus berterima kasih kepada dua binatang mistis yang bisa menghancurkan dirinya sendiri. Kalau tidak, menurut rencananya, dia tidak akan memasuki lautan. Namun, Luan menarik nafas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya. Matanya berangsur-angsur menjadi serius. Menurut perubahan tetesan dan fakta bahwa roda nasib utama Klan Fu adalah air surgawi, kemungkinan besar kepala Klan Fu ingin dia berkultivasi di suatu tempat di lautan. Namun memasuki lautan sangat berbahaya baginya. Makhluk apapun bisa mengungkap keberadaannya. Jika dia ceroboh, dia akan mati. Itu jauh lebih berbahaya daripada berkultivasi di delapan benua kuno. Namun, Fuyu masih kesakitan. Mata Luan menjadi dingin. Bahkan jika itu adalah jurang maut yang asli, dia pasti akan pergi. Selanjutnya, kepala Klan Fu memberinya barang ini untuk menyelamatkan putrinya. Kecuali dia mati, Fuyu akan bisa meninggalkan tahap kebangkitan roh. Namun, Fu Lai tidak menyebutkan hal ini. Jika dia berani bertaruh dengan kepala Klan Fu, kenapa tidak? Jika kematiannya bisa menyelamatkan Fuyu, maka Luan tidak akan ragu membiarkan dirinya mati. Segera, Luan memegang tetesan itu erat-erat dan berbalik. Dia bergegas ke laut dalam dan menuju ke selatan dengan kecepatan penuh. Fuyu pasti menunggunya untuk menyelamatkannya. Dia tidak bisa membuang waktu. Jika dia benar-benar kehilangan waktu karena kecerobohannya dan menyebabkan Fuyu mengalami kecelakaan. Maka itu bukan masalah apakah dia mati atau tidak. Bahkan jika dia mati, dia akan selamanya menyalahkan dirinya sendiri. Terima kasih telah menonton!